TOHG Season 65, Ketinggian Berbeda Kinmu bisa mengeksekusi surga dan bumi mudra bukan karena tubuh penguasa, tetapi karena satu kalimat yang dikatakan leluhur pertama, dan kalimat itu adalah, kamu dan aku sama, anak yatim dari keluarga Kin. Mendengar kata-kata ini membuatnya merasakan hal yang sama dan kerangka pikirnya selaras dengan leluhur pertama. Dia bisa mengalami kehancuran era pendiri kaisar, dan sebagai satu-satunya anak yatim keluarga Kin di dunia ini, dia bisa merasakan ketidakberdayaan saat dia mengangkat langit dan bumi ini sendirian. Perasaan semacam ini adalah bagaimana perasaan leluhur pertama, dan itu juga bagaimana perasaannya. Tidak hanya itu, leluhur pertama ingin membawa era pendiri kaisar dan tidak membiarkan era tersebut dihilangkan. Apa yang ingin dilakukan Kinmu adalah dunia saat ini, era perdamaian abadi. Perdamaian abadi mungkin terlihat aman sekarang, dan orang-orang mungkin hidup bahagia, tetapi Kinmu tahu betul bahwa bahaya merayap langkah demi langkah, ras iblis surga kaisar tertinggi, patung-patung batu di wilayah perdamaian abadi, palsu langit, dan surga tinggi yang berada di atas bumi barat. Bahkan orang-orang yang selamat dari Crimson Light juga merupakan ancaman. Era damai abadi hanya perlu mengungkap petunjuk sekecil apapun, dan mereka bisa dihancurkan kapan saja. Kedamaian abadi, era baru yang baru lahir ini, sudah bergetar dalam angin dan hujan. Segalanya bisa terbalik dan dihancurkan. Keadaan mental seperti inilah yang memungkinkannya melepaskan kekuatan surga dan bumi mudra leluhur pertama. Di bawah kekuatan keterampilan mudra, Kinmu tidak hanya kekuatan menstabilkan, tetapi dia juga lebih dari pilar stabil yang bisa menahan langit dan bumi. Apa yang dia ingin lakukan adalah mengakhiri bencana yang tak terlihat itu, tidak membiarkan sejarah terulang kembali. Meskipun dia memiliki kondisi mental yang redup dan tertekan ini, dia tidak memiliki emosi putus asa yang ada pada kaisar manusia leluhur pertama. Mereka adalah surga dan mudra bumi, tetapi di mudranya, ada roh yang bangkit dengan penuh semangat dan menjadi lebih kuat dalam menghadapi bencana. Ini adalah apa yang berbeda dari kaisar manusia leluhur pertama. Ini juga alasan mengapa kaisar manusia leluhur pertama tidak dapat membantu menjadi tertegun ketika berbalik dan melihat mudra Kinmu. Kinmu dieksekusi satu langkah demi langkah lain dari surga dan bumi mudra. Keterampilan mudra leluhur kaisar manusia-manusia berbeda dari semua mudra lain yang telah dilihat Kinmu. Keahlian mudranya membutuhkan dua tangan untuk membuat mudra, dan setiap gerakan membutuhkan penggunaan kedua tangan, satu mudra sebagai surga, sementara yang lain sebagai bumi. Demudra surga memiliki tanda-tanda telapak awan di langit, dan sidik jarinya adalah matahari dan bulan, atau bintang lima elemen. Di sisi lain, mudra bumi memiliki tanda-tanda telapak tangan dari sungai dan gunung, dan sidik jarinya adalah danau dan laut. Ketika mudra surga bergetar, awan berubah. Bintang lima elemen, matahari, dan bulan beroperasi, dan lima jari meledak dengan kekuatan lima elemen atau matahari dan bulan. Adapun mudra bumi, sungai-sungai melonjak keluar sementara gunung-gunung naik. Setiap sidik jari seperti lautan yang memiliki kekuatan tak terbatas. Akhirnya, ketika langit jatuh dan bumi mengamuk, kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Gempa bumi, banjir, badai, dan letusan gunung berapi disembunyikan di mudra bumi, sementara bintang-bintang bergerak untuk menyerang tanah di surga mudra. Akibatnya, keterampilan mudra berubah menjadi mudra kehancuran dan kekuatan mereka dinaikkan beberapa kali. Namun, itu adalah seni surgawi dari tiga bentuk langit yang terbalik. Itu tidak bisa digunakan dengan mudah. Setelah beberapa waktu, Kinmu menarik kekuatannya, dan penampakan surga jatuh dan bumi yang mengelilinginya menghilang. Kamu telah mempelajarinya, dan kamu sudah menggunakannya dengan baik. Kaisar manusia leluhur pertama mengungkapkan senyum bersyukur dan berkata, gunakan apa yang telah Anda pelajari. Saya mengantisipasi mudra saya dibawa ke ketinggian yang lebih tinggi oleh Anda. Kinmu bahkan memiliki temperamen yang tertekan, namun mendorong ke depan untuk meningkatkan. Dia dipengaruhi oleh langit dan mudra bumi dan tidak bisa langsung keluar dari temperamen itu. Dia membutuhkan waktu untuk menyingkirkan efek langit dan bumi mudra. Eh, skill mudra ini agak aneh. Kinmu melihat sekeliling dan melihat bahwa taman kekaisaran masih lengkap, tidak ada kelopak atau daun pun yang hilang. Kekuatan surga dan mudra bumi yang baru saja dieksekusi sebelumnya jelas besar. Bahkan langit dan tanah bisa hancur. Dia awalnya berpikir bahwa taman kekaisaran Kaisar Yan Feng akan terkoyak oleh surga dan bumi mudra. Namun, dia tidak berharap taman kekaisaran sepenuhnya tidak tersentuh. Mungkinkah kekuatan mengerikan yang dia rasakan hanyalah semacam halusinasi? Roh surga dan bumi mudra adalah untuk mendukung langit dan bumi agar mereka tidak jatuh. Itu untuk mendukung kehidupan orang-orang, jadi mengapa itu akan menghancurkan langit dan bumi? Kaisar manusia leluhur pertama berkata, kekuatan mudra ini hanya akan mendarat di tubuh musuh. Itu tidak akan menghancurkan sekitarnya. Kinmu merasa sedikit kasihan padanya, dan dia berkata, leluhur pertama, keterampilan mudra Anda tidak cukup sengit. Saya bisa merasakan kekuatan yang sangat besar ketika berlatih, tetapi bahkan tidak dapat merusak kebun sayur Kaisar. Kaisar manusia leluhur pertama tidak bisa berkata apa-apa karena marah dan menunjuk ke arahnya, kehilangan kata-kata. Setelah sekian lama, dia akhirnya berkata, aku bertarung 800 lantai di Crimson Light Heaven Suppressing Floor dalam sekali jalan. Apakah kamu tidak melihat kekuatan mudraku? Kinmu menggelengkan kepalanya dengan jujur, dan dia berkata dengan hati nurani yang bersalah, aku fokus mempelajari rune pada cincin penciptaan surgawi dan tidak pernah menyaksikan pertarunganmu. Di sisi lain, Pangongso terus menatap pertempuran, dan dia mengatakan bukan apa-apa bagimu untuk mengalahkan Cisi. Wilayahmu jauh lebih tinggi darinya, dan itu wajar bagimu untuk mengalahkannya. Kaisar manusia leluhur pertama merasa putus asa saat dia menundukkan kepalanya. Apa yang aku lawan bukan dia, itu adalah Crimson Light Heaven Suppressing Floor. Jika aku ingin melawannya, dia akan mati pada langkah pertama. Kenapa aku merasa seperti bertarung 800 lantai tanpa hasil? Kinmu buru-buru berkata, leluhur pertama tidak perlu kecewa. Meskipun keterampilan mudra Anda ini lebih rendah daripada keterampilan pedangku, masih bisa sangat kuat jika saya mengubahnya. Saya jamin bahwa saya akan dapat hancurkan kebun sayur Kaisar. Setelah saya melakukan beberapa perbaikan pada nanti, itu pasti akan menakjubkan dan sombong. Leluhur pertama berjalan dengan lemah, melambaikan tangannya ke arahnya. Lakukan apapun yang kamu mau, aku. Apa yang akan dia katakan diatasi dengan desahan besar? Dia merasa benar-benar tak berdaya. Setelah berjalan jauh, dia masih tidak nyaman berpikir bahwa Kinmu akan mengubah keterampilan mudranya dengan berantakan. Ketika dia melihat Kinmu masih terus mempelajari rune penciptaan, dia menghela nafas lega. Namun, dia masih sedikit kecewa. Dia tidak terus mengembangkan keterampilan mudra saya. Apakah keterampilan mudra saya itu tidak signifikan? Setelah beberapa hari, pengadilan kekaisaran bernegosiasi dengan Cixi, dan mereka menandatangani sumpah aliansi. Cixi telah menolak beberapa item yang terdaftar Kinmu, tapi dia telah menyetujui sebagian besar dari mereka. Namun, ia meminta Kaisar Yan Feng untuk mendirikan akademi dan sekolah-sekolah di wilayah itu untuk para korban yang tersisa dari Crimson Light. Akademi dan sekolah-sekolah ini akan mengajarkan jalur, keterampilan, dan seni surgawi perdamaian abadi kepada para korban yang tersisa dari Crimson Light. Kaisar Yan Feng setuju. Dia menarik sebagian besar wilayah di perbatasan selatan yang dekat dengan Great Ruins, memungkinkan para korban yang tersisa dari Crimson Light untuk menetap di sana. Cixi juga setuju untuk memberikan cincin surgawi yang telah diinstruksikan Kinmu dengan cara apapun. Kinmu sangat senang. Dia segera menuju ke laut selatan dengan Cixi untuk mengambil cincin penciptaan surgawi kembali ke ibu kota, takut bahwa dia akan kembali pada kata-katanya. Pangongso merasakan sakit di hatinya ketika dia melihat Cixi menyetujui, lebih dari setengah syarat Kinmu dan memberikan begitu banyak harta kota dewa bawa air kepada Eternal Peace Empire. Guru, ini adalah aliansi, bukan ketundukan. Guru telah memberi terlalu banyak pada Kaisar Yan Feng. Ada puluhan ribu senjata surgawi. Belum lagi cincin penciptaan surgawi, itu bahkan harta karun di antara harta. Bagaimana Anda bisa memberi saja pergi ke kedamaian abadi? Cixi mencibir dan berkata, Sekte Master Kin ini hanyalah udik pedesaan yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Kaisar juga belum pernah melihat dunia sebelumnya. Hal yang sama berlaku untukmu. Pangongso bingung. Semoga guru memberi saya pencerahan. Senjata surgawi ini semuanya ditempa oleh era cahaya crimson. Seberapa kaya langit surgawi kita saat itu. Hanya beberapa ratus ribu senjata surgawi yang tidak ada artinya bagi kita. Senjata itu hanya cadangan senjata di salah satu perbendaharaan di Istana Surgawi. Cixi melanjutkan dengan acu tak acu, Adapun cincin ciptaan surgawi, Cincin surgawi ini memang membutuhkan banyak upaya oleh Crimson Light God Dynasty untuk menempa. Mungkin mustahil untuk memalsukan yang lain tanpa cetak biru, Dan pengrajin yang terampil jarang terjadi. Di sini, cincin surgawi ini hanyalah kunci untuk membuka segel umatku. Sekarang bangsaku sudah dibuka, Tidak ada gunanya meninggalkan cincin surgawi ini. Di sisi lain, kita punya wilayah besar. Penting bahwa Crimson Light God Dynasty memiliki tempat untuk berdiri di tanah leluhur kita. Kita kemudian dapat secara perlahan menyerap dan memperluas wilayah kita. Setelah mempelajari jalan, keterampilan, dan seni surgawi mereka, Bagaimana perdamaian abadi dapat bertahan melawan para dewa dari dinasti Dewa Cahaya Merah Saya. Mata Pangongso menyala, dan dia mengusap telapak tangannya sambil memuji dia. Cixi berkata sambil tersenyum, Ketika berdiri di ketinggian yang berbeda, apa yang Anda lihat akan berbeda? Murid, ketinggian sebelumnya yang Anda berdiri hanya setara dengan bagian atas kandang ayam. Anda mungkin berpikir bahwa cacing tanah di tanah itu bagus, Tetapi bagi elang di langit, cacing tanah hanyalah sisa untuk ayam. Pangongso membungkuk, dan dia berkata dengan tulus, Ajaran guru benar. Bercanda bahwa kinmu pikir dia telah berhasil. Cixi tersenyum. Itu karena cakrawala tidak tinggi sehingga dia tidak bisa melihat jauh. Namun, Kaisar Yan Feng adalah penguasa besar era perdamaian abadi, Dan tidak pernah aku berharap dia juga berpandangan pendek. Aku menahannya dengan jijik. Kaisar semacam itu tidak layak memerintah negeri ini. Ikuti saya untuk bertemu Kaisar Yan Feng. Saya perlu menemukannya untuk beberapa hal. Tuan dan murid pergi ke istana untuk mencari audiensi, Dan Yan Zigui bergegas untuk menyambut mereka. Yang mulia ada di Taman Kekaisaran, Mengamati Lord Kin yang sedang menguji harta karun itu. Tolong ikuti saya. Cixi mengikutinya ke Taman Kekaisaran. Dari kejauhan, dia bisa melihat cincin penciptaan surgawi Yang besar terangkat di Gunung Palsu. Di sekeliling mereka ada tembok tinggi Yang menghalangi dan mencegah orang luar masuk. Ketika mereka tiba, Ada tiga sampai lima dewa yang tampaknya adalah pejabat sipil. Mereka berdiri di sekitar cincin penciptaan surgawi Dengan Kaisar Yan Feng. Leluhur pertama juga ada di antara mereka. Di samping, Permaisuri membawa Ling Yuksiu, Dan para pangeran dan putri lainnya. Dia memiliki lebih dari selusin pelayan istana yang melayaninya. Di tengah cincin surgawi, Kin Mu mengeluarkan tumpukan besar senjata roh perhitungan Untuk membentuk alat perhitungan besar. Dia terus-menerus menghitung sesuatu, Dan tidak ada yang tahu apa yang dia mainkan. Yang mulia. Cixi maju dan menyambutnya. Karena kita sudah membentuk aliansi, Aku harus meninggalkan kedamaian abadi Untuk bertemu dengan anak dewa. Meskipun aku sudah menandatangani Sumpah aliansi dengan Yang Mulia, Aku masih perlu memberi tahu putra dewa. Bisakah kau memberi tahu putra dewa? Yang mulia mengirim utusan untuk menuju Crimson Light Floating World Untuk bertemu dengan anak dewa. Ya, mengirim utusan itu perlu. Kaisar Yan Feng berkata sambil tersenyum, Setelah Menteri Kin selesai menguji cincin ciptaan surgawi, Saya akan mengirimkan beberapa utusan untuk mengikuti Dao Fren Cixi menuju dunia terapung. Dao Fren Cixi, tolong tunggu sebentar. Cixi mengerti, dan dia berdiri di samping sambil tersenyum saat dia melihat diam-diam Kin Mu menghitung di atas ring. Pangong Soh juga tersenyum. Dia sangat senang ketika dia berpikir sendiri, Saya pernah mendengar Kaisar Yan Feng adalah orang yang berkepala dingin dan tirani, Ingin memenggal kepala orang hanya dengan topi. Jika Kaisar Yan Feng menemukan bahwa cincin surgawi yang telah ia pakai dengan harga mahal tidak berguna, Dia pasti akan memenggal kepala orang ini. Dalam cincin penciptaan surgawi, Kin Mu menghitung untuk beberapa waktu, Dan dia akhirnya menyimpan senjata rohnya dengan tersenyum. Aku 100% percaya diri sekarang. Cixi berkata sambil tersenyum, Teman kecil Kin, jika Anda ingin mengeksekusi cincin surgawi dari era cahaya merah kami, Anda dapat bertanya kepada saya, dan saya akan mengajari Anda. Kin Mu menggelengkan kepalanya ketika ia mencoba untuk menerangi tanda aktivasi pada cincin surgawi. Kamu tidak tahu, tidak ada gunanya bertanya padamu. Cixi sama sekali tidak marah. Dia tetap tersenyum ketika berkata, Rune aktivasi bukan itu, teman kecil Kin. Kamu salah perhitungan. Itu benar. Kin Mu melayang di atas cincin, Dan tanda pada cincin surgawi penciptaan menyala satu demi satu. Rune berubah terus-menerus seperti air yang mengalir sementara cincin besar tumpang tindih dengan cincin kecil. Cincin surgawi berputar, Dan mereka tampak berbeda dari apa yang telah dieksekusi Cixi sebelumnya, Cincin surgawi ini benar-benar berputar ke arah sebaliknya. Werenng-werenng-werenng. Kecepatan cincin ciptaan surgawi berputar lebih cepat dan lebih cepat. Rune bersinar ke segala arah dan dengan cepat mendarat di setiap orang di halaman yang luas ini. Tiba-tiba, suara gertakan terdengar, dan Cixi buru-buru menoleh. Dia melihat tubuh Kaisar Yan Feng dan yang lainnya berubah dengan cepat. Kaisar Yan Feng, yang tangguh dan luar biasa, kini menumbuhkan kepala ikan. Adapun para dewa di samping Kaisar Yan Feng, beberapa kepala mereka berubah menjadi puncak pohon, sementara beberapa kepala mereka berubah menjadi ubur-ubur. Bahkan Permaisuri berubah menjadi binatang laut besar. Cixi kaget, dan dia cepat-cepat menatap Pamongso. Pamongso sudah tergeletak di tanah, dan dia sudah berubah menjadi ular laut besar yang saat ini menggeliat. Cixi buru-buru menyentuh kepalanya, dan dia berteriak kaget. Kepalanya juga menjadi tiga kepala ikan. Tidak hanya itu, roh primordialnya juga berubah. Semua kekuatan sihir yang telah dia kembangkan dengan rajin selama ratusan ribu tahun terakhir benar-benar tidak dapat digunakan. Cixi bingung ketika dia melihat kakinya yang berubah menjadi buntut ikan. Di antara orang-orang yang hadir, hanya leluhur pertama yang tidak berasimilasi selain dari kinmu. Namun, tubuh jasmaninya juga berubah, sisik dan insang ikan tumbuh keluar dari tubuhnya dari waktu ke waktu. Jelaslah bahwa Kaisar Manusia leluhur pertama tidak bisa sepenuhnya bertahan melawan kekuatan cincin ciptaan surgawi ini juga. Ini bukan seni surgawi yang dapat menyebabkan kerusakan signifikan bagi orang lain, tetapi sebaliknya, itu adalah kekuatan ciptaan yang aneh. Karena Kaisar Manusia leluhur pertama telah mempelajari seni penciptaan sebelumnya, ia mampu mempertahankannya. Ini buruk. Cixi tiba-tiba menyadari. Tidak herankinmu, ini, harus mendapatkan cincin penciptaan surgawi ini bagaimanapun caranya. Ketika ini menyukai dewa eksekusi pisau misteriusku, aku seharusnya tahu bahwa ini sama berpengalamannya dengan pencuri ahli. Bab 642 Bagaimanapun, kultifasi Cixi sangat mendalam, jadi dia segera mencoba untuk tidak berasimilasi dengan cincin penciptaan surgawi. Namun, kesadarannya berangsur-angsur menjadi buram, dan kivitalnya tidak dapat digunakan juga. Sebuah tubuh dengan tiga kepala dan enam tangan adalah simbol memiliki tubuh jasmani yang kuat untuk pertempuran selama era cahaya crimson, tetapi melawan kekuatan penciptaan, ia benar-benar tak berdaya. Segera, ia berubah menjadi ikan besar dengan tiga kepala dan enam sirip, jatuh di tanah. Pada saat ini, selain Kinmu yang berada di pusat cincin surgawi, hanya kaisar manusia leluhur pertama yang tidak terpengaruh oleh kekuatan penciptaan. Dia masih mempertahankan kesadarannya. Di mana-mana di taman, berbagai jenis makhluk laut dan tanaman laut telah membalikkan seluruh taman. Untungnya, sebelum Kinmu telah menguji cincin penciptaan surgawi, dia telah memerintahkan orang untuk membangun tembok tinggi di sekitar mereka untuk memblokir sinar cincin-cincin surgawi ini. Karena itu, kekuatan penciptaan tidak memengaruhi siapapun di luar. Kaisar manusia Kin, cukup. Kaisar manusia leluhur pertama buru-buru berteriak, kekuatan harta ini luar biasa. Tidak perlu diuji lagi, hati-hati menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada roh primordial mereka. Di cincin melingkar, Kinmu berhenti mengeksekusi cincin surgawi penciptaan, dan cincin itu berhenti berputar. Sisik dan insang pada leluhur pertama berangsur-angsur menghilang sementara yang lain di kebun masih jatuh di tanah. Mereka tidak memulihkan bentuk sejati mereka. Kinmu menunggu sebentar, tetapi orang-orang ini masih belum kembali ke bentuk aslinya. Dia merenung dan berkata, ini semacam segel. Itu akan menyegel tubuh jasmani mereka dan roh primordial ketika mendarat di tubuh mereka, dan mereka tidak dapat mengurungkannya sendiri. Dia mengambil sikat dan kertas untuk menuliskan idenya. Kaisar manusia leluhur pertama terus mendesaknya, batalkan segel untuk mereka dengan cepat. Semakin lama hal-hal terseret keluar, baik jiwa dan roh primordial akan berasimilasi. Kinmu menyimpan sikat dan kertasnya, dan membiarkan cincin penciptaan surgawi berputar ke arah yang benar. Berlari untuk melepaskan segel bersinar ke segala arah, dan mereka melepas semua segel kreasi di tubuh semua orang. Bang, bang, bang. Suara ledakan terdengar saat tubuh jasmani semua orang berubah kembali menjadi normal. Bahkan Kaisar Yan Feng melihat harta ini dalam ketakutan. Gatsisi penuh penyesalan saat dia merasakan jantungnya berdarah. Dia melihat cincin penciptaan surgawi dan ingin mengambilnya kembali. Dia juga menyadari bahwa ini mungkin tujuan Kinmu di awal. Itu bukan ratusan ribu senjata surgawi dalam daftar. Kinmu pasti tidak akan mengembalikan cincin surgawi ini kepadanya, bahkan jika dia menyerahkan Crimson Light Heaven Suppressing Floor. Nilai cincin surgawi ini sudah jauh melampaui Crimson Light Heaven Suppressing Floor. Pencuri Ahli Tua Benar-benar pencuri Ahli Tua Seorang pencuri tua dan berpengalaman memiliki sepasang mata yang sangat kejam yang mampu membedakan apa yang merupakan harta dan apa yang bukan. Bahkan harta yang tidak diketahui orang di rumah mereka dapat digali olehnya, dan dibeli dengan harga yang sangat murah atau langsung dicuri. Pencuri tua semacam ini biasanya memiliki jenis proses pemikiran yang berbeda yang tidak dimiliki orang awam. Dengan indera mereka yang tajam, mereka dapat mendeteksi tempat-tempat yang tidak bisa dilihat orang lain, dan seorang pencuri tua bisa membuat harta karun yang bersinar-bersinar cerah sekali lagi. Di mata Cisi, Kinmu jelas seorang pencuri tua dan berpengalaman. Dia sendiri bahkan tidak melihat penggunaan cincin ciptaan surgawi yang terbesar. Dia hanya memperlakukannya sebagai kunci untuk membangunkan rakyatnya. Namun, Kinmu telah memikirkan cara lain dan memperlakukan cincin surgawi sebagai meterai. Pada kenyataannya, Kinmu tidak berbeda dari pemuda biasa. Dia bermain-main dan nakal, tetapi perbedaan besar adalah dia tumbuh dengan seorang pencuri tua yang tidak akan pernah gagal untuk mencuri. Kripal terbiasa melihat semua jenis harta, dan proses pemikirannya berbeda dari orang biasa. Dia biasanya bisa memikirkan apa yang orang lain tidak bisa, dan karena Kinmu diajarkan olehnya sejak dia masih muda, dia secara alami tampak seperti seorang pencuri tua dan berpengalaman. Setelah menguji harta karun itu, semua orang tertutup di tanah, jadi mereka segera pergi untuk mengganti pakaian mereka. Tidak lama kemudian, Kaisar Yan Feng kembali dan bertanya sambil tersenyum, apakah Tuan Cisi berencana untuk kembali ke dunia terapung? Sudah sepantasnya saya mengirim beberapa utusan untuk menemani Anda dalam perjalanan. Tuan, tolong tunggu sebentar. Cisi mengangguk, dan tatapannya berkedip. Yang mulia, saya ingin menggunakan Crimson Light Heaven Suppressing Floor untuk menukar cincin penciptaan surgawi. Bolehkah saya tahu kalau itu mungkin? Kaisar Yan Feng tertawa. Cuaca hari ini sempurna. Menteri Kin, Anda telah membuat taman kekaisaran saya berantakan. Pergi dengan kepala Anda. Pangong Soe menunjukkan ekspresi antisipasi, tetapi Kaisar Yan Feng masih tersenyum. Jelas bahwa dia baru saja mengatakan itu dengan santai dan dia benar-benar merasa hebat. Pangong Soe kecewa. Cisi melirik Kinmu dan berkata, Aku merasa Little Friend Kin cerdas, jadi aku ingin dia mengikutiku ke dunia apung. Hati Kaisar Yan Feng sedikit bergerak ketika dia melihat Kinmu. Kinmu segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pergi bahkan jika kamu memukuliku sampai mati. Aku akan dipukuli sampai mati jika aku pergi dengan kamu. Kaisar Yan Feng berkata sambil tersenyum, Aku memang membutuhkan utusan yang bisa mengendalikan situasi setelah menuju ke dunia terapung. Jika Imperial Preceptor ada di sini, aku akan memintanya untuk melakukan perjalanan, tetapi dia masih harus bertanggung jawab atas pertempuran itu. Di Supreme Emperor Heaven, dia tidak bisa begitu saja meninggalkan medan perang. Selain Imperial Preceptor, satu-satunya yang tidak akan kekurangan karakter perdamaian abadiku adalah Menteri Kin. Bahkan aku lebih rendah dari Menteri Kin. Kinmu merasa segar dan berkata sambil tersenyum, Tidak akan pergi. Di sebelahnya, seorang kasim kecil membawa sikat dan mempersembahkan sebuah buku kecil. Kaisar Yan Feng mengangkat sikat dan mencelupkannya ke dalam tinta, menambahkan satu pukulan lagi pada buklet kecil. Kamu tidak akan pergi bahkan setelah aku menyanjungmu. Apa yang ditulis yang mulia? Kinmu berjalan maju dan melihat banyak nama di buku kecil. Mereka kebanyakan adalah nama pejabat, dan namanya juga ada di antara mereka. Namanya memiliki enam hingga tujuh set tanda penghitungan, dan ada satu set dengan empat pukulan. Di antara nama-nama di halaman ini, ia memiliki tanda penghitungan paling banyak. Kaisar Yan Feng buru-buru menutup buku kecil itu. Namun, tangan Kinmu lebih cepat, dia mencuri buklet kecil dan membaliknya. Ada lebih dari selusin halaman di buku kecil ini, dan nama dengan tanda penghitungan terbanyak bukan miliknya, itu milik Permaisuri. Dia memiliki puluhan set tanda penghitungan. Kaisar Yan Feng cepat-cepat mengambil buklet itu kembali, dan dia mengeram, beraninya kau mencuri barang-barangku. Pergi dengan kepalamu. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan struk lain pada nama Kinmu. Kinmu datang ke realisasi. Dia melirik Permaisuri yang ada di samping dan berpikir dalam hati, mereka pasti sering bertengkar, jadi Kaisar telah memenggal kepala Permaisuri ratusan kali. Saya punya firasat bahwa Permaisuri tidak tahu tentang ini. Jika dia melakukannya, ruang selir kekaisaran akan berada dalam kekacauan. Kaisar Yan Feng dengan hati-hati menyimpan buklet kecil, dan dia berkata kepada Cixi, Menteri Kin adalah tangan kanan saya. Dia tidak bisa meninggalkan istana dengan mudah, jadi bolehkah saya bertanya kepada Tuan Cixi berapa lama Anda akan mengambil? Jika waktu yang Anda ambil terlalu lama, saya tidak akan membiarkan Menteri Kin pergi. Cixi berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, Yang Mulia. Ketika saya awalnya membawa klan saya dan mengendalikan planet ini, kami melayang di angkasa dan tidak tahu di mana tanah leluhur itu. Karena itulah kami menghabiskan ribuan tahun untuk menemukan tanah leluhur. Jika saya hanya membawa Little Frank Kin kali ini, kita bisa pergi dan kembali hanya dalam setahun. Kaisar Yan Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu harus menghabiskan begitu banyak waktu di masa lalu dan ini sangat cepat kali ini. Cixi menjawab, di masa lalu, hanya ada atlas bintang yang menandai tanah leluhur, jadi kami masih perlu menghitung arah bintang-bintang. Kami juga perlu menghindari pengejaran musuh-musuh kami. Karena itu, kami tertunda untuk waktu yang sangat lama. Sekarang saya tahu jalannya, ada kapal cepat di istana langit bawah laut dari Crimson Light Era saya. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada sebuah planet. Oleh karena itu, kecepatannya ribuan kali lebih cepat dari sebelumnya. Kaisar Yan Feng menenangkan hatinya, dan dia berkata sambil tersenyum, Tuan Cixi, tolong tunggu beberapa hari. Menteri Kin akan pergi bersamamu. Kinmu segera menggelengkan kepalanya. Yang mulia. Kaisar Yan Feng berkata dengan tulus, seorang pria harus membaca sejuta buku dan melakukan perjalanan miliaran mil. Satu-satunya yang tidak akan membawa aib bagi kekaisaran kita adalah Menteri Kin. Misi Anda di Crimson Light Floating World sangat penting. Apakah kita mau atau tidak dapat bersekutu dengan korban yang tersisa dari Crimson Light akan sampai pada kemampuan Anda. Tidak ada yang lebih cocok daripada Anda. Saya juga tahu bahwa akan ada banyak bahaya dan itu akan sulit, tetapi hanya Anda yang cukup mampu. Wajah Kinmu mengungkapkan kerutan besar saat dia memandang Cixi. Cixi tersenyum dan tidak mengatakan sepatah katapun. Di belakang Cixi, Pangong So melakukan tindakan menggorok di lehernya. Setelah beberapa saat, mereka berdua pergi. Kaisar Yan Feng melihat mereka berjalan pergi dan berkata, Menteri Kin, Cixi bukan penguasa rumah. Crimson Light Son of God adalah orang yang dapat membuat keputusan dan sumpah yang telah ditanda tangani Cixi dengan perdamaian abadi saya adalah bahkan bukan omong kosong. Anak Dewa perlu menganggupkan kepalanya sebelum sumpah aliansi berlaku. Perdamaian abadi mungkin terlihat stabil sekarang, tetapi sebenarnya penuh dengan bahaya. Itulah sebabnya kita perlu mengkonfirmasi sumpah aliansi dengan dunia mengambang ini. Tidak peduli apa. Ketika Anda mencapai dunia terapung, bahwa Crimson Light Son of God mungkin akan membuat masalah bagi utusan perdamaian abadi, dan saya tidak dapat menemukan orang lain yang lebih baik dari Anda untuk menangani situasi semacam ini. Ini adalah tulus saya kata-kata. Aku tidak bisa secara pribadi pergi ke sana, tapi aku akan membiarkan Putri Siu pergi bersamamu. Jika terjadi sesuatu, Putriku akan mati bersamamu. Kinmu mengerjapkan matanya. Aku akan pergi, oke. Dia memandang Kaisar manusia leluhur pertama. Leluhur pertama ragu sejenak sebelum berkata, aku bisa pergi bersamamu. Kinmu menenangkan hatinya, dan dia berkata sambil tersenyum, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, yang mulia. Anda bisa tenang. Kaisar Yan Feng menghela nafas dengan gemetar dan menghela nafas. Aku masih belum terlalu diyakinkan bahkan jika kalian akan pergi. Ketika kamu melewati Supreme Emperor Heaven, kunjungi Imperial Preceptor dan minta pendapatnya. Aku akan menyiapkan beberapa hadiah untuk kalian tawarkan kepada Crimson Light Son of God ketika kamu mengunjungi dia. Kinmu mengangguk. Dua hari kemudian, Kaisar Yan Feng menyiapkan hadiah. Mereka adalah tiga bentuk dasar pedang yang telah dikompilasi menjadi buku. Kinmu adalah orang yang akan membawa mereka, sementara Ling Yuksiu bertanggung jawab atas harta karun yang eksotis. Kinmu, Kaisar manusia leluhur pertama, dan Ling Yuksiu bersiap untuk pergi untuk perjalanan mereka. Cixi dan Pangong So sudah menyiapkan kapal, itu adalah kapal besar yang berada di kota bawah laut di Laut Selatan. Cixi mengambilnya dari segel, dan itu adalah kapal terbang kuno yang memiliki enam sayap. Kapal itu tercakup dalam semua jenis rune yang indah. Busur kapal adalah kepala burung Phoenix, sedangkan tubuh kapal itu dicetak dengan semua jenis rune burung. Kinmu memeriksa kapal secara detail, dan dia terkejut. Kepala kapal adalah kepala Phoenix asli, dan memiliki darah dan daging. Sayap dan bulu juga bulu Phoenix asli. Selain itu, tubuh kapal dicetak dengan semua jenis rune burung yang benar-benar kulit binatang surgawi dan burung surgawi. Di kulitnya ada rune alami dari binatang surgawi dan burung surgawi. Kalau begitu, ke enam sayap ini. Hatinya dipenuhi dengan kekaguman dan keterkejutan ketika dia menyadari bahwa enam sayap di kapal ini adalah sayap para dewa, dan mereka pastinya bukan dari dewa biasa. Crimson Light era telah menggunakan tubuh para dewa untuk memalsukan senjata surgawi. Dari titik ini, orang bisa melihat gaya era ini dari sejarahnya. Barbar, liar, dan kejam. Tidak hanya kapal ini, tetapi bahkan pisau eksekusi dewa misterius juga bisa menunjukkan gaya ganas zaman ini. Pisau eksekusi dewa misterius dibuat dari kepala penguasa di tahta Kaisar. Perjalanan ke Crimson Light Floating World ini pastinya bukan perjalanan yang mudah. Bab 643 Ling Yuksiu berlari keluar dari cengkeraman kapal. Dia telah menemukan sesuatu yang aneh dengan kapal itu. Dia berkata dengan suara lembut, yang menggiring sapi, tulang naga kapal ini benar-benar tulang naga. Qin Mu tertegun. Dia mengikutinya ke cengkeraman kapal dan melihat bahwa tulang-tulang naga dari kapal itu adalah kerangka-kerangka besar seekor naga. Itu berarti ketika kapal terbang, tulang naga akan bergerak ke kiri dan ke kanan seperti ular. Tidak hanya itu, dia bahkan melihat tulang rusuk naga yang sangat besar membentuk tubuh utama kapal ini. Ketika dia menyentuh tubuh kapal, dia menemukan bahwa itu lembab dan kulit yang melilitnya berasal dari kulit para dewa dan setan. Mereka menggunakan daging dan darah para dewa untuk membuat kapal ini, dan para kepala dewa untuk membuat harta. Era cahaya Crimson memang agak terlalu biadab. Qin Mu dan Ling Yuksiu bergidik. Pada saat itu, kapal terbang sudah berlayar menuju spirit energy mutual shift bridge. Ketika Qin Mu datang ke geladak, dia melihat Pamong So mempelajari geladak. Qin Mu juga memeriksa dek secara rincin. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Pamong So, dan Pamong So melakukan hal yang sama. Mereka berdua tahu apa yang dipikirkan satu sama lain saat mereka berteriak serempak, pelat tulang yang terbungkus kulit. Seluruh dek di kapal dibuat dengan pelat tulang yang dibungkus kulit. Dewa yang tak terhitung jumlahnya telah terbunuh hanya untuk membuat kapal ini. Tuan Cisi, Bukankah cara Crimson Light era Anda menangani hal-hal yang sedikit terlalu sombong dan menakutkan? Kaisar manusia leluhur pertama telah memeriksa kapal itu juga, dan dia menggelengkan kepalanya. Untuk membuat kapal seperti itu, beberapa ribu dewa pasti mati. Cisi tersenyum. Era pendiri Kaisarmu hanya bertahan 20 ribu tahun, kan? Kaisar manusia leluhur pertama agak terkejut. Dia mengangguk. Bahkan 20 ribu tahun. Cisi berkata, Kamu tidak akan tahu apa yang dialami Crimson Light era ketika kalian bahkan belum melewati 20 ribu tahun. Tidak ada batasan untuk umur dewa dan 20 ribu tahun sudah cukup untuk melahirkan jutaan dewa-dewa. Dewa-dewa ini abadi, dan karena itu, ketika dinasti berkembang, akan ada semakin banyak dewa. Crimson Light God dinasti memiliki sejarah 100 ribu tahun, sehingga jumlah dewa sudah mencapai tingkat yang sulit bagi langit dan bumi untuk bertahan lebih lama. Alam semesta dan tanah yang diperintah oleh era pendiri Kaisar Anda jauh lebih rendah daripada tingkat yang dicapai era cahaya merah. Juga, wilayah Anda dua atau tiga kali lebih kecil dari Crimson Light God dinasti. Namun, bahkan dengan wilayah yang begitu luas, ia masih belum mampu menyediakan begitu banyak dewa. Ketika talenta generasi selanjutnya tidak memiliki ruang yang lebih untuk ditingkatkan, mereka mulai memberontak dan menciptakan kekacauan. Ketika mereka menciptakan kekacauan. Ekspresinya tenang, dan suaranya memiliki niat membunuh yang tak terbatas. Kami membunuh mereka secara alami. He he, membunuh beberapa ribu dewa untuk menciptakan harta yang sangat berharga, tentu saja, bernilai uang. Kaisar manusia leluhur pertama mengerutkan kening. Bukankah itu bertentangan dengan etika? Melawan etika, ketika era pendiri Kaisarmu telah musnah, berapa banyak orang yang mati. Bukankah itu bertentangan dengan etika juga? Cisi mencibir dan berkata, misalnya, karung tauti itu di tubuhmu, bukankah itu harta yang dibuat dari membunuh binatang tauti? Kinmu menggelengkan kepalanya. Dua karung tautiku dibuat oleh Grandmaster. Grandmaster memberikannya kepadaku. Wajah Pamongso menjadi hitam. Cisi berkata, membunuh dewa untuk membuat harta adalah sesuatu yang terjadi di setiap zaman. Penghancuran dinasti dewa cahaya merah saya terjadi 350 ribu tahun yang lalu, dan setelah itu, itu adalah kebangkitan era Kaisar Tinggi. Era Kaisar Tinggi berlangsung 300 ribu tahun dan merupakan era paling lama dalam sejarah, juga era yang paling berkembang. Alasan mengapa para korban yang tersisa dari Crimson Light era bersembunyi begitu lama di dunia terapung, dan tidak datang mencari tanah leluhur terutama karena kami takut ditangkap oleh Kaisar Tinggi surgawi dan dijadikan harta. Kinmu ingat perjalanan waktu sebelumnya. Bai Poer dan kakaknya tidak terlihat seperti orang yang akan membunuh orang dan menjadikannya harta. Namun, dari pertemuannya di Ben Mountain Serin, Ben Mountain Gatpasti telah membunuh binatang suci Tauti, dan mengubahnya menjadi harta dan tempat suci. Jantungnya sedikit teraduk. Dia mengeluarkan sun jadeai dan mun jadeai dari karung Tautinya dan bertanya, Senior Cisi, dua harta ini juga harus menjadi harta dari era Kaisar Tinggi, benarkan? Cisi menatap mereka. Seharusnya begitu. Jika mereka benar-benar harta era Kaisar Tinggi, maka kedua mata ini tidak terbuat dari batu giok. Sebaliknya, mereka adalah mata dewa sejati, mata Tauti. Kinmu melompat kaget. Ketika dia menyentuh mata batu giok, dia dengan jelas merasakan tekstur batu giok. Dia tidak bisa melihat bahwa mereka terbuat dari darah dan daging sama sekali. Mungkinkah era Kaisar Tinggi sama kejamnya dengan Crimson Light Era? Tapi, dari bagaimana Bai Poer dan yang lainnya menangani masalah, mereka tidak terlihat jahat sama sekali. Kalau begitu, bagaimana era Kaisar Tinggi menghadapi masalah memiliki terlalu banyak dewa? Pada saat itu, kapal terbang telah melewati jembatan pergeseran saling energi spirit, dan mereka tiba di surga Kaisar Tertinggi. Ketika mereka mencapai kota Li, Kinmu turun kapal untuk menanyakan. Pengajar ke Kaisaran Perdamaian Abadi belum kembali. Imperial Preceptor harus berkultivasi bersama Saint Woodcutter di surga Luovu Ras Iblis. Mereka kemudian datang ke Luovu Heaven. Tidak ada orang di dunia ini dalam kehancuran. Di altar pengorbanan, para dewa menjaga di sana tanpa beristirahat sama sekali. Kinmu datang ke altar pengorbanan di mana Saint Woodcutter berada, dan leluhur pertama juga tidak bisa membantu menjadi bersemangat. Ketika Saint Woodcutter melihatnya dari jauh, ia segera berbalik dan menghindarinya. Kaisar manusia leluhur pertama menjadi depresi. Cisi memandang Saint Woodcutter dan mencibir. Kinmu berjalan ke altar dan menyatakan alasannya untuk datang. Saint Woodcutter berkata, Saudari Junior Anda saat ini sedang berkultivasi dalam pengasingan, jadi dia tidak akan keluar untuk beberapa waktu. Anda perlu menunggu satu setengah tahun baginya untuk keluar dari pengasingan. Kinmu menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa menunggu selama itu. Karena Saudara Junior ada di pengasingan, bisakah guru memberi tahu kita apa yang perlu kita perhatikan untuk perjalanan kita? Saint Woodcutter menatap tajam ke dalam matanya, dan dia menunjukkan senyuman. Ikuti kebiasaan dan kondisi setempat, amati apa yang orang lain lakukan, dan ikuti apa yang mereka lakukan. Jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, letakkan daun willow di dahi kamu. Kinmu berkata sambil tersenyum, orang-orang dari era cahaya crimson semua sengit dan sombong. Aku takut aku harus membunuh jika aku mengikuti kebiasaan mereka. Itu sebabnya aku bilang untuk mengambil daun willow kamu jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Selain itu, bahkan jika kamu membuat masalah besar, bukankah masih ada earth count? Wajah Kinmu menjadi hitam seperti arang. Saint Woodcutter membelakangi kaisar manusia leluhur pertama. Dia berkata dengan santai, juga, kamu tidak bisa mempercayai pembelot tentara. Seorang pembelot tentara yang lolos sekali akan melarikan diri lagi. Kinmu menoleh dan melihat leluhur pertama berdiri di haluan kapal tanpa mengatakan apa-apa. Saint Woodcutter memanggil Ling Yuksiu dan berkata sambil tersenyum, Las, kamu jauh lebih baik daripada ayahmu. Ketika kamu menjadi permaisuri di masa depan, perlakukan orangmu dengan baik dan perlakukan muridku dengan baik. Ikuti nasihatnya dengan serius. Ling Yuksiu melirikinmu dan berkata dengan senang, aku akan melakukannya. Anak yang baik, kultivasi kamu adalah yang paling lemah, jadi izinkan aku memberikan sesuatu untukmu. Saint Woodcutter tetap tersenyum ketika dia tiba-tiba mengayunkan kapaknya untuk memotong dahi Ling Yuksiu. Ling Yuksiu melompat kaget, tapi dia tidak bisa merasakan sakit. Saint Woodcutter meretas beberapa kali, memukul kepala Ling Yuksiu berulang-ulang. Setelah selesai, dia menyimpan kapak besarnya dan berkata, anak keluarga Ling, ingat kata-kata hari ini. Kalian semua boleh pergi. Ling Yuksiu agak bingung. Dia berbalik dan kembali ke kapal terbang bersama Kinmu. Cisi menatap punggung Saint Woodcutter dan mencibir. Dao teman, mari kita saling menantang jika kita memiliki kesempatan di masa depan. Saint Woodcutter tidak berbalik, tetapi dia melambaikan tangannya sebagai tanggapan. Kapal terbang itu bergegas keluar angkasa dan dengan cepat menghilang. Di langit berbintang, sebuah kapal terbang mengepakkan tiga pasang sayapnya dan melesat melintasi langit yang gelap. Tanpa perlawanan di langit yang luas ini, kapal terbang itu terbang lebih cepat dan lebih cepat. Kecepatan kapal itu benar-benar dinaikkan ke tingkat yang tak terbayangkan, bergerak secepat baut petir. Mereka dengan cepat melewati sabuk asteroid, dan bongkahan asteroid besar menabrak kapal. Namun, Rune di kapal mengalir, dan bintang-bintang seukuran gunung itu langsung dikurangi menjadi bubuk. Cici mengeluarkan kompas bintang untuk menentukan arah mereka. Kompas bintang bersinar terang karena menunjukkan atlas bintang yang cantik. Dia berkata, setengah tahun kemudian, kita akan mencapai Crimson Light Floating World. Untuk setengah tahun berikutnya, kamu bisa pindah kemana saja, tetapi kamu tidak bisa meninggalkan kapal ini. Kinmu memeriksa proyeksi bintang atlas dan melihat bahwa jalur bintang-bintang itu sangat aneh. Gugus bintang benar-benar berputar di sekitar tempat tertentu, tetapi tempat itu benar-benar kosong, hanya ada cahaya yang menyilaukan di sana. Senior Cici, tempat apa ini? Dia menunjuk ke tempat seperti lubang hitam. Cici melihatnya, dan dia mengangkat alisnya, anak muda dari pedesaan, kamu bahkan belum pernah keluar dari tanah leluhur, jadi kamu tentu saja tidak tahu keajaiban alam semesta. Leluhur pertama memandang dan berkata, itu adalah tempat yang berseberangan dengan Yowdu. Disitulah tempat duke surga berada. Ini sangat misterius. Ling Yuxiu juga belum pernah mendengar tentang duke surga, dan dia mendengarkan bersama dengan Kinmu. Dia bertanya, Heaven duke adalah lawan dari Yowdu. Karena Earth Count bertugas memetik jiwa, apa yang dilakukan duke surga? Sebelum leluhur pertama kaisar manusia dapat menjawab, Cici menjelaskan, surga duke adalah leluhur para dewa, dan dia mengendalikan operasi dari fenomena astronomi. Dia adil dan tidak mementingkan diri sendiri. Bintang-bintang yang Anda lihat di langit semuanya memiliki surga duke di belakang mereka. Semua bintang di setiap dunia dikendalikan oleh duke surga. Dewa ini tidak kalah dengan kaun bumi, dan dengan aspek benda langit yang memproyeksikan jutaan dan jutaan tubuh, ia benar-benar kuat. Kaisar manusia leluhur pertama berkata, surga duke dapat memasuki dunia mana saja sesuka hati, tetapi langit Eternal Peace itu palsu. Eternal Peace tidak memiliki fenomena astronomis yang nyata, jadi Heaven duke tidak bisa pergi ke sana. Pangong Soe belum pernah mendengar hal ini sebelumnya, dan dia tanpa sadar menjadi terpesona. Tiba-tiba dia berkata, apakah ini berarti bahwa semua matahari, bulan, dan bintang-bintang yang kita lihat semuanya palsu? Tidak semuanya. Kaisar manusia leluhur pertama berkata, ketika pagi di reruntuhan besar, matahari yang Anda lihat adalah nyata. Kadang-kadang, Anda juga dapat melihat bulan dan beberapa bintang yang tersebar di pagi hari, dan itu juga nyata. Pangong Soe tertegun. Dia bergumam, jika matahari, bulan, dan bintang-bintang yang terlihat dari reruntuhan besar itu nyata, dan yang di luar itu palsu, untuk apa segel di reruntuhan besar? Kin Mu meliriknya, tentu saja menyegel orang-orang di luar reruntuhan besar. Bukankah Grandmaster pernah penasaran mengapa hanya ada empat tubuh roh besar di antara orang-orang di luar reruntuhan besar, sedangkan tubuh roh di reruntuhan besar aneh dan bervariasi? Pangong Soe sedih. Menyegel kita? He he, ini untuk menyegel kita. Apa yang salah kita lakukan untuk dimetraikan? Orang-orang di luar reruntuhan besar selalu memandang rendah orang-orang dari reruntuhan besar dan menyebut mereka orang-orang terlantar. Pangong Soe awalnya adalah Grandmaster dari Padang Rumput dan pendiri Istana Emas Roland, jadi dia bahkan lebih menghina orang-orang dari reruntuhan besar. Dia sering menangkap binatang aneh dan orang-orang dari Great Ruins untuk mengolah mantra dukunnya. Mendengarkan kata-kata leluhur pertama sekarang, mereka telah benar-benar menghancurkan kepercayaan dan harga dirinya. Setelah hidup 10 ribu tahun, baru sekarang dia menyadari bahwa dia adalah salah satu dari orang-orang terlantar. Orang-orang yang ditinggalkan oleh para dewa. Mengapa mereka masih harus menyegel kita setelah menghancurkan jembatan surgawi kita? Mengapa mereka tidak membiarkan kita menjadi dewa? Dia tidak bisa mempercayai Kinmu, tapi dia tidak ragu dengan kata-kata leluhur kaisar manusia pertama. Itu karena keberadaan ini adalah kaisar manusia generasi pertama, orang yang telah memimpin nenek moyang semua ras keluar dari musibah itu. Nenek moyang Pangong Soe juga salah satunya. Siapapun bisa membohonginya, hanya kaisar manusia leluhur pertama yang tidak. Kapal terbang itu meninggalkan jejak cahaya saat terbang, dan itu tetap di langit berbintang untuk waktu yang lama. Gad Cisi berbalik untuk melihat dan mengerutkan kening. Meskipun kapal ini cepat, itu tidak tertandingi di dunia. Musuh mungkin akan menemukan jejak yang ditinggalkan oleh kapal harta karun. Kita perlu meminjam jalur dari surga duke dan menuju ke dunia terapung sesegera mungkin. Kita tidak bisa membiarkan musuh menemukan lokasi dunia terapung. Roh Kinmu terbangun. Meminjam jalur dari surga duke. Apakah ini berarti kita bisa melihat keberadaan yang megah ini sekarang? Ini masih pagi. Perjalanan dari sini ke tempat heaven duke berada akan memakan waktu lebih dari sebulan. Kapal terbang itu bergerak seperti cahaya yang berkedip-kedip dan bayang-bayang yang lewat. Kinmu dan Ling Yuksiu saat ini ganda menumbuhkan roh primordial mereka ketika, tiba-tiba, kapal terbang tersentak dan melambat. Keduanya menarik roh primordial mereka kembali dan berjalan di geladak. Mereka melihat kota dewa berskala besar mengambang sendirian di langit berbintang, dan masih ada matahari yang mengorbit di sekitarnya. Kota dewa ini bobrok. Itu telah melalui pertempuran yang menakutkan, dihancurkan dalam prosesnya. Kapal terbang itu terbang di atas kota dewa ini, dan Kinmu melihat ke bawah. Dia melihat banyak patung dewa tinggi yang jatuh di kota, dan patung dewa ini memiliki tiga kepala dan enam lengan. Mereka pasti patung dari Crimson Light Era. Tidak lama kemudian, mereka sampai pada bintang yang hancur, dan ada juga banyak struktur di atasnya. Strukturnya memiliki gaya Crimson Light Era. Saat mereka berjalan, kota dewa bobrok melayang diam-diam di bintang berbintang. Mereka masih bisa melihat mayat yang tak terhitung jumlahnya mengambang lemas di jalan yang mereka ambil. Untuk menemukan tempat bagi mereka untuk menetap, para praktisi kuat dari era cahaya Crimson telah meninggalkan banyak dewa untuk melindungi klan mereka. Sebagian besar dari mereka mati dalam pertempuran di sini. Tidak peduli seberapa adat kebiasaan Crimson Light Era, mereka masih berjuang mati-matian demi kelangsungan hidup klan mereka. Kinmu menghela nafas dengan sedih di dalam hatinya. Akhirnya, kapal terbang itu berlayar ke zona kosong, dunia yang dibentuk oleh cahaya. Kapal terbang itu berlayar menuju cahaya, dan semua orang benar-benar tidak bisa melihat bayangan mereka sendiri. Cahaya ini bersinar dari segala arah, dan tidak ada bayangan untuk dilemparkan. Kinmu berbalik untuk melihat dari mana mereka berasal, dan tubuhnya bergetar hebat. Dia benar-benar melihat reruntuhan besar yang diselimuti kegelapan. Seolah-olah reruntuhan besar tepat di depannya. Namun, dia tidak bisa melihat Eternal Peace Empire yang berada di luar Great Ruins. Dia tidak bisa melihat perdamaian abadi, dia tidak bisa melihat bumi barat, dan dia tidak bisa melihat Laut Selatan, Laut Utara, dan Laut Barat. Tempat-tempat itu ditutupi oleh aspek palsu dari benda-benda langit, sehingga mereka tidak bisa dilihat. Selain reruntuhan hebat, dia juga melihat surga kaisar tertinggi dan surga luofu. Dia mengangkat kepalanya, dan tiba-tiba dia merasa seperti telah menemukan dunia yang sama sekali baru. Bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar di langit dan dunia dari semua ukuran cerah atau gelap. Mereka semua muncul di layar surgawi, dan beberapa dunia bahkan dalam kehancuran. Melihat dari sudut ini, semua dunia ini menjadi sangat kecil dan sangat dekat dengan mereka. Namun, Kinmu tahu dunia ini sebenarnya sangat jauh, bintang-bintang yang bagus itu benar-benar matahari yang besar. Ini adalah Suandu, tempat tinggal duke surga. Ini kebalikan dari Yowdu, kaisar manusia leluhur pertama berkata dengan lembut. Kinmu buru-buru menyapu pandangannya dan bertanya, di mana surga duke? Tepat di samping kita. Cisi menoleh dan melihat bahwa jejak cahaya di belakang kapal terbang telah ditutupi oleh cahaya di sini. Dia menghela nafas lega dan berkata, kami saat ini berlayar melewati salah satu matanya. Setelah terbang satu atau dua hari lagi, Anda akan dapat melihat seluruh matanya. Bab 644 Mata Beberapa anak muda di kapal yang terbang itu takjub dan mereka mencoba melihat kekedalaman cahaya. Mereka mencoba untuk memiliki pandangan yang jelas tentang mata duke surga, namun mereka hanya bisa melihat cahaya dan tidak ada yang lain. Ling Yuksiu bergumam, jika kapal ini harus berlayar dua hari untuk dapat melihat seluruh mata duke surga, seberapa besar sebenarnya tubuh sebenarnya duke surga? Seharusnya setara dengan Erdkaon. Kinmu berkata, aku telah melihat tubuh asli kaon bumi sebelumnya dan tanduknya dibentuk oleh dunia yang hancur. Hanya tanduknya saja yang luas dan tak terbatas di luar imajinasi. Dewa kelahiran alami seperti ini memiliki kemampuan luar biasa yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia biasa. Cisi berkata, jika Anda dapat melihat penampilan penuh duke surga, Anda akan dapat melihat berapa banyak matahari yang tersembunyi di tubuhnya. Kapal terbang itu berlayar dengan tatapan surga duke yang sangat bersinar. Meskipun kecepatan kapal itu cepat, mata surga duke terlalu besar. Setelah berlayar selama dua hari dua malam, Kinmu dan yang lainnya menoleh ke belakang dan mereka akhirnya melihat garis besar mata ini. Mata ini yang memancarkan cahaya tanpa batas dan benar-benar menghalangi penglihatan mereka membuat kapal terbang mereka terlihat tidak penting jika dibandingkan dengan itu. Namun mereka masih tidak dapat melihat penampilan penuh duke surga. Kinmu menatap mata ini dan dia takjub. Tiba-tiba, daun willow kemasan di matanya itu tampak tertiup angin dan benar-benar jatuh dari jantung alisnya. Dia khawatir dan buru-buru meraih daun willow emas. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu meluncur ke mata vertikal di jantung alisnya. Yang ada di terowongan adalah jejak cahaya yang lenyap setelah memasuki matanya. Kinmu bingung dan dia memindahkan roh primordialnya untuk mencari tetapi dia tidak bisa menemukan kelainan di mata ketiga. Mungkinkah aku melihat yang salah? Dia berseru di dalam hatinya ketika dia mengambil daun willow emas untuk menempel di jantung alisnya. Sementara itu di kedalaman mata ketiganya, di antara lapisan segel, tanah yang luas dan tak terbatas melayang dalam kegelapan dan sebidang tanah ini adalah liontin gioknya. Jalur rantai puncak yang tak terputus membentuk kata Kin. Di langit di atas tanah yang luas, suara seorang Buddha agung bergema dan suara Buddha yang masih hidup berusaha menekan keberadaan ganas yang sedang ditekan di tanah itu. Tepat pada saat ini, sinar cahaya bersinar dan menerangi tanah dalam kegelapan. Cahaya itu kemudian bergerak di sekitar langit tanpa henti dan berputar-putar mengelilingi putaran kata Kin. Di tengah segel kata Kin, bayi yang sangat besar terbaring di sana dengan kebosanan total. Dia meraih ke atas kakinya dan mengirim mereka ke mulutnya, mengeluarkan tangisan bayi sambil bermain-main. Bayi ini adalah Kin Feng Qing dan dia mengeluarkan jari kakinya dari mulutnya. Dia melirik cahaya yang mengelilinginya dan dia tiba-tiba menunjukkan tatapan ganas, mengungkapkan mulutnya yang penuh dengan gigi setajam silet. Kawan besar, apa yang kamu lihat? Aku akan memakanmu jika kamu terus mencari. Aku secara alami menatapmu. Cahaya itu menyusut menjadi bola cahaya dan suara kuno datang dari cahaya. Bentuk kehidupan yang menarik, Yaudu benar-benar bisa melahirkan semangat ganas seperti kamu, itu menunjukkan bahwa kontrol Erdkaon pada Yaudu telah menjadi lebih lemah. Kin Feng Qing berdiri. Dia melompat dan bertepuk tangan saat dia mencoba meraih bola cahaya ini. Bola cahaya itu menghindarinya dan berkata, Aku Adipati Surga Suandu, Dewa yang seperti Erdkaon. Kau tidak bisa melakukan apapun padaku. Aku hanya di sini untuk melihatmu, anak kecil yang menarik ini. Kin Mu mengjilat bibirnya dalam kegembiraan, sebesar orang tua bumi hitung. Berapa lama aku harus makan untuk menyelesaikan memakanmu? Saat dia mengatakan itu, dia terus melompat-lompat dan menangkap bola cahaya itu. Dia melompat lebih tinggi dan lebih tinggi sampai dia dipukul mundur oleh segel. Suara Heaven Duque datang dari bola cahaya itu, jadi kau anak nakal yang keras kepala, tidak heran kau akan dimetraikan. Aku hanya di sini untuk melihatmu, aku akan pergi sekarang. Kin Feng Qing masih melompat-lompat dan mengejarnya tanpa henti karena dia ingin memakannya. Bola cahaya itu terbang keluar dan pada saat ini, garis-garis pembulu daun willow muncul di luar surga dan menghalangi jalannya untuk mundur. Pada saat yang sama, jejak cahaya iblis dan iblis ki keluar dari tanah ini dan menyegel langit. Sial, aku jatuh ke segel. Suara kuno datang dari bola cahaya itu. Untuk menyegelnya, Kaun Bumi benar-benar membelanjakan kekayaannya, untuk benar-benar menggunakan tanduknya untuk menutupnya. Ketika daun willow itu tertutupi pada mata itu, itu akan mengaktifkan kekuatan tanduk Kaun Bumi. Aku hanya tiruan, aku tidak-tidak memiliki kekuatan sihir untuk keluar. Seperti yang dia katakan sampai di sini, sinar buda bersinar terang di udara dan dihubungkan bersama dengan daun willow emas dan tanduk Kaun Bumi. Klon surga duke ini langsung ditekan dan dia jatuh ke segel katakin, berubah menjadi penatua mengenakan jubah putih. Dia memiliki alis putih, janggut putih dan rambut putih yang berkibar tertiup angin. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Fengqing dan bergumam, ada juga segel Brahma. Itu benar, itu Brahma yang telah menghubungkan daun willow emas dan tanduk Bumi Kaun bersama-sama, memungkinkan daun willow emas memiliki efek mengaktifkan segel Earth Kaun, membuat saya terjebak di sini. Qin Fengqing sangat bersemangat saat dia menerkam sesepuh putih. Di kapal terbang, Qinmu tiba-tiba merasakan jantung alisnya membengkak. Itu sedikit menyakitkan sehingga dia buru-buru menutupi jantung alisnya. Apa yang terjadi denganmu? Leluhur pertama bertanya dengan prihatin. Jantung alisku tiba-tiba terasa sakit. Qinmu merasakan rasa sakit menjadi lebih dan lebih intens. Telapak tangannya juga bergetar karena getaran dan kaisar manusia leluhur pertama berkata dengan tergesa-gesa, letakkan tanganmu ke bawah dan biarkan aku melihatnya. Qinmu meletakkan tangannya ke bawah dan kaisar manusia leluhur pertama segera melihat sesuatu yang tampaknya berguling-guling di bawah daun willow emas di jantung alisnya. Itu akan membuat daun willow menonjol dari waktu ke waktu dan bahkan sepertinya bergerak terus-menerus. Surga dan Bumi Mudra Membalik Surga dan Bumi Kaisar manusia leluhur pertama berteriak dan mudranya dengan lembut menekan jantung alis Qinmu. Mudranya melewati daun dan menyerang langsung ke mata ketiga Qinmu, berubah menjadi telapak tangan besar yang membalik langit dan bumi. Mudra ini menamparkan klon surga duke yang mencoba untuk keluar dari segel. Ketika mudra ini mendarat, surga bukanlah surga dan Bumi bukanlah Bumi. Tanah kata Qin terbalik dan tiruan dari surga duke mendengus saat ia terjepit. Kaisar manusia leluhur pertama menarik telapak tangannya dan dia bertanya dengan khawatir, bagaimana perasaanmu sekarang? Qinmu berkata dengan heran, ini tidak lagi menyakitkan, itu benar-benar tidak menyakitkan lagi. Kaisar manusia leluhur pertama berkata sambil tersenyum, ini adalah keajaiban surga dan mudra Bumi, berkultifasi lebih banyak dan jangan mengecewakan ajaran saya. Qinmu memberikan suara pengakuan sebelum berlari untuk menumbuhkan semangat primordialnya dengan Ling Yuksiu. Kaisar manusia leluhur pertama menghela nafas lega dan dia memiliki ekspresi serius. Di dalam mata ketiga, Qin Fengqing berlari dengan bersemangat untuk meraih kaki ke klon surga duke untuk menabrak secara acak. Dia menghancurkan penatua ini dalam pakaian putih sampai dia berkepala sebelum dia menegakkannya untuk menggigit. Eh, tidak ada rasa. Qin Fengqing skeptis dan dia melihat bagian yang diakunya adalah bola cahaya. Dia tidak bisa merasakan rasa apapun dan dengan demikian dia melemparkan yang lebih tua putih ke satu sisi. Dia telah kehilangan minat padanya. Penatua berpakaian putih bangkit dan menggosok pinggangnya. Dia merasakan sakit dan sakit di anggota tubuhnya, tetapi karena dia adalah bola cahaya, dia bisa pulih dengan sangat cepat setelah digigit. Kenapa kita tidak bermain menangkap? Qin Fengqing tiba-tiba tertarik lagi. Dia bertepuk tangan dan berlari dengan kaki pendeknya yang pendek ketika dia berkata dengan suara bayi, kamu harus bersembunyi dan aku akan menangkap. Jika aku menangkapmu, aku akan memisahkan tangan dan kakimu. Karena kamu dapat menumbuhkannya kembali, kita bisa memainkan ini untuk waktu yang sangat lama. Cahaya heaven duke akan menutupi jejak cahaya yang ditinggalkan oleh kapal terbang kita. Dalam hal ini, kita tidak perlu khawatir akan terdeteksi oleh surga celestial. Cisi melihat ke belakangnya dan dia menghela nafas lega. Sekarang para pengejar tidak akan bisa melacak kita. Pangong Soh merasa skeptis. Apakah benar ada pengejar? Leluhur pertama mengangguk. Ini adalah kesempatan besar untuk menemukan orang-orang yang selamat dari Crimson Light God Dynasty. Langit surgawi tidak akan membiarkan kesempatan ini pergi. Ketika kami meninggalkan Luofu Heaven, kami sudah diawasi. Kultivasi Anda sedikit lemah sehingga kalian tidak tidak merasakan apapun, tetapi aku juga bisa merasakan sepasang tatapan yang saat ini menatap kami. Sampai kami memasuki surga Dukesuandu, akhirnya kami melepaskan tatapan itu. Cisi berkata, orang yang mengejar kita haruslah Raja Besar yang berdaulat. Leluhur pertama tercengang. Ini sebenarnya dia. Meskipun aku tidak tahu banyak tentang penguasa matahari yang besar ini, aku juga pernah mendengar tentang kecepatan penguasa matahari yang agung dari surga langit luar angkasa yang sangat cepat. Selain itu, dia juga memiliki banyak dewa di bawahnya. Jika dia mengejar kita, kita mungkin akan sulit melepaskannya. Cisi mengeksekusi atlas bintang lagi dan dia berkata, jika kita menghindari matahari di jalan, kita harus bisa melepaskan kedaulatan bintang ini. Roh Primordial Kinmu dan Ling Yuksiu menari bersama di udara dan Roh Primordial Kinmu bertanya dengan rasa ingin tahu, saya telah melihat Sun Soverein sebelumnya, kemampuannya tidak terlalu tinggi, ia disayat hingga mati oleh kakek bacer dengan satu pisau. Dari mana Soverein matahari agung ini berasal? Kaisar manusia leluhur pertama menjelaskan dengan sabar, Sun Soverein berbeda dari Sun Soverein. Sun Soverein hanyalah pion kecil dan dia adalah dewa biasa dari pendiri Kaisar Surgawi-Surgawi, dia adalah dewa suku kawanan Sun. Dia kemudian menghianati dan menjadi anjing dari angkasa luar angkasa dewa. Di sisi lain, grit Sun Soverein dikabarkan sebagai dewa yang lahir dari matahari yang sangat kuat. Ada tubuh emas gagak roh, tubuh naga api roh, tubuh roh api gagak, mereka semua berkultifasi sesuai dengan bentuk Sun Soverein besar. Setelah berkultifasi kepada dewa, sikap pertempuran yang ditampilkan sebagai semangat primordial dan tubuh jasmani mereka akan menjadi bentuk Sun Soverein besar. Bentuk Sun Soverein juga harus menjadi bentuk grit Sun Soverein. Keduanya menjaga roh primordial mereka kembali ke tubuh mereka dan hati kinmu sedikit terguncang. Dia berteriak, dewa leluhur seperti Saturnus berdaulat. Kaisar manusia leluhur pertama berkata, Anda tahu Saturnus berdaulat. Saturnus berdaulat adalah satu atau dua peringkat lebih rendah dari grit Sun Soverein. Namun, dia tidak setingkat dewa leluhur, dia tidak sekuat dan semudah matahari agung. Soverein. Gritsun Soverein adalah salah satu tembakan besar di angkasa luar angkasa dan Saturnus Soverein hanya dapat dianggap sebagai tembakan besar suatu tempat. Kinmu dan yang lainnya tampaknya mengerti dan belum mengerti. Setelah kapal terbang meninggalkan mata duke surga, jejak cahaya mengikuti jejak cahaya yang ditinggalkan oleh kapal untuk bergegas ke Suandu. Namun di sini, jejak-jejak kapal terbang telah menghilang. dia tidak signifikan. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap mata duke surga dan bertanya dengan keras, Adipati surga di atas, bolehkah saya bertanya apakah Anda melihat sebuah kapal melewati tempat ini? Adipati surga yang berada di Suandu sangat sibuk dan dia mengawasi operasi semua bintang di berbagai dunia. Setelah beberapa saat, bola cahaya bintang muncul dan berubah menjadi orang cahaya yang wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas. Suaranya bergemuruh seperti guntur, aku mengawasi bintang-bintang di langit dan aku belum melihatnya. Ada banyak prajurit dan jenderal langit di banyak bintang di Suanduku, kau bisa bertanya kepada mereka. Gritsun Soverein meminta maaf dan berkata, maaf karena mengganggu duke surga, aku meminta maaf padamu. Setelah mengatakan itu, dia mengepakkan sayapnya untuk pergi. Orang cahaya itu juga tersebar. Tidak lama kemudian, cahaya bersinar terang dari bintang-bintang di tubuh heaven duke ketika puluhan ribu dewa terbang keluar dari matahari ini. Banyak matahari tampaknya terhubung ke garis-garis dari sinar surgawi yang dilepaskan dari para dewa terbang ketika mereka mencari kapal ke segala arah. Kau-kau-kau. Itu adalah dewa gagak api yang telah memenuhi seluruh langit. Mereka memiliki kepala gagak dan tubuh manusia. Di punggung mereka tumbuh sayap merah api dan mereka membawa gemetar di punggung mereka. Mereka meraih labu botol merah berwarna merah tua di tangan mereka sementara tiga cakar burung mereka meraih busur besar. Kecepatan mereka sangat cepat. Bab 645 banding 645 Perjalanan kapal terbang memakan waktu lebih dari 10 hari untuk akhirnya berlayar keluar dari Suandu. Kinmu menoleh ke belakang dan dia masih tidak bisa melihat fitur lengkap surga duke dan dia tidak bisa menahan rasa iba. Kinmu memandang matahari yang jauh dan kapal terbang saat ini sedang berlayar di tepi matahari. Meskipun matahari sangat jauh dari mereka dan sekitar beberapa juta mil masih terlihat sangat dekat. Matahari panjang menonjol dimuntahkan dari matahari dan mereka sejuta mil. Beberapa dari mereka tampak seperti sayap burung sementara beberapa dari mereka panjang seperti telinga berbentuk lingkaran. Menjadi sangat dekat dengan matahari ini Kinmu bahkan merasakan sinar aneh datang dari gelombang panas matahari. Ketika sinar itu mengenai tubuhnya ia merasakan sakit seolah-olah sinar itu menembus tubuh mereka. Sementara itu angin dari matahari juga sangat menyengat. Ketika angin dari matahari datang bergegas dengan kecepatan yang menakutkan, hati Kinmu bergerak dan dia mengeksekusi overload body 3 elixir teknik. Dia terutama mencoba meminjam angin matahari dan sinar matahari untuk mengolah tubuh jasmaninya. Semua warna sinar Buddha muncul di belakang kepalanya dan ada juga sinar berbentuk naga. Dia telah menyatukan delapan suara naga leluhur dan suara Buddha menjadi satu. Dengan metode kultivasi seperti ini yang menjadikan naga dan Buddha sebagai satu dan kekuatan sinar dan angin dari matahari, ini membuatnya meningkat dengan kecepatan yang saleh. Dia hanya tidak ingin menumbuhkan rahasia suci surga dan hati bumi. Kaisar manusia leluhur pertama tertekan. Di sisi lain, Ling Yuksiu melihat situasinya dan dia juga mengeksekusi teknik misteri tertinggi naga leluhur dan menggunakan delapan suara naga leluhur untuk meredam tubuhnya. Dia menghalangi kekuatan angin dan sinar matahari. Di sisi lain, Pangong So mengeksekusi Anasrafa Fighting God teknik untuk meredam tubuh jasmaninya juga. Cisi mengoreksi atlas bintang dan dia meminjam orbit matahari. Kapal terbang itu terbang setengah putaran mengelilingi matahari dan Cisi mengangkat layar. Layar melotot dari angin dan sinar matahari, meningkatkan kecepatan kapal secara instan. Kin Mu mengangkat kepalanya untuk melihat dan dia melihat bahwa layar dijahitkan pada kulit para dewa. Ada juga banyak tanda dan ketika sinar matahari mengenai permukaan, mereka tidak bisa menembus kulit, sehingga meminjam kekuatan untuk meningkatkan kecepatan secara maksimal. Tidak hanya itu, kapal terbang ini juga mengepakkan sayapnya dan kembang api bermekaran untuk meningkatkan kecepatan kapal semakin tinggi. Tiba-tiba, lebih dari selusin jejak api muncul di langit berbintang dan api dalam kegelapan tampak sangat redup. Itu seperti garis merah yang mengarah ke matahari. Daobroter Cisi, dewa macam apa yang bisa mengejar kapal ini milikmu? Kaisar manusia leluhur pertama memandang garis merah yang telah memasuki matahari dan tiba-tiba dia bertanya. Cisi datang ke ujung kapal dan dia melihat kekejauhan. Ada banyak orang yang bisa mengejar kapal ini, misalnya, ras kuat yang adalah ras phoenix, ras naga, ras burung vermilion. Selain itu, beberapa dewa di bawah Soverein Sun Besar juga bisa sebagai mereka bisa meminjam matahari untuk terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Kaisar manusia leluhur pertama berkata, dalam hal ini, yang datang seandainya para dewa di bawah penguasa Sun Besar, saya ingin tahu apakah penguasa besar Sun ada di antara mereka. Tiga kepala Cisi menatap tajam pada garis merah yang menerjang ke matahari. Dia melihat bahwa garis merah ini bergerak cepat di permukaan matahari dan kekuatan matahari yang menakutkan benar-benar meningkatkan kecepatannya. Gritsun Soverein tidak ada di sekitar mereka. Cisi mengangkat Crimson Light Heaven Suppressing Floor dan mencibir. Jika Agung Sun Soverein adalah di antara para dewa ini, dia pasti sudah memobilisasi kekuatan matahari untuk menyerang kita. Keduanya berdiri di buritan kapal dan mereka melihat kecepatan garis merah menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Cisi memiliki ekspresi gugup tetapi Kaisar Manusia Leluhur Pertama agak tenang. Tiba-tiba, jejak cahaya merah melesat keluar dari matahari dan langsung menuju kapal terbang. Hati-hati. Kaisar Manusia Leluhur Pertama berteriak, bersembunyi di gedung lebih dulu dan mengunci pintu dan jendela. Kinmu buru-buru menarik Ling Yuksiu ke gedung kapal terbang dan sebelum Pangong So bahkan bisa masuk, Kinmu sudah menutup pintu. Pangong So mencibir dan tubuhnya tiba-tiba menjadi bayangan untuk masuk melalui celah pintu. Dan pada saat ini, bahkan lebih banyak garis merah terbang menuju matahari dan garis merah adalah garis-garis api. Di setiap api adalah dewa yang bergegas ke matahari dan terbang di sepanjang permukaan matahari dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Kinmu berbaring di samping jendela dan dia mencoba yang terbaik untuk mengeksekusi keterampilan kebangkitan mata sembilan surga, membuka semua jalan ke mata langit surga untuk melihat garis merah Dia secara kasar bisa melihat penampilan para dewa yang berkobar dengan api dan mereka memiliki bulu merah-merah. Ketika dewa-dewa itu terbang mendekat, dia akhirnya bisa melihat penampilan mereka dengan jelas. Dewa-dewa ini menumbuhkan kepala gagak hitam yang panjang dan tubuh mereka ditutupi oleh api yang mengalir. Di tangan mereka masing-masing ada labu botol besar sementara mereka membawa busur pada cakar tiga kaki mereka juga. Kecepatan ini jauh lebih cepat daripada kakek kripal. Kinmu tercengang dan dia segera bisa melihat bahwa para dewa gagak api ini tidak secepat yang terlihat. Itu karena tidak ada udara di ruang angkasa, tidak ada perlawanan dan di samping itu, mereka memiliki keterampilan rahasia yang dapat meminjam kekuatan matahari untuk meningkatkan kecepatan mereka, sehingga sangat menakjubkan. Jika itu berada di tempat seperti perdamaian abadi, bahkan jika gagak api ini lebih cepat dari kripal, mereka tidak bisa jauh lebih cepat. Namun, hal yang paling menakutkan adalah masih ada terlalu banyak dewa gagak api. Hanya ada lebih dari selusin sebelum dan sekarang, ada beberapa ribu garis merah yang terbang ke matahari. Jelaslah bahwa dewa-dewa gagak api ini memiliki metode komunikasi yang aneh dan mereka saat ini memberi tahu kawan-kawan mereka yang lain. Sebagai hasilnya, dewa-dewa gagak api di sekitaran terus berdatangan tanpa henti. Lusinan dewa gagak api di depan sudah sangat dekat dengan kapal tetapi mereka belum mencapai jarak di mana mereka dapat melaksanakan seni surgawi. Burung-burung gagak api ini kemudian mengambil anak panah dari kuiver mereka dan merentangkan busur mereka dengan tiga kaki mereka. Panah berubah menjadi cahaya yang mengalir untuk menembak kapal terbang. Burung gagak api memiliki tiga kaki dan tiga cakar sehingga kecepatan mereka menarik busur sangat cepat. Meskipun hanya ada lebih dari selusin dewa gagak api, dalam sepersekian detik, setiap dewa berhasil menembakkan beberapa ratus anak panah. Pada saat itu, panah-panah itu turun hujan seperti gerombolan belalang. Di buritan kapal, Gad Cisi mengangkat Heaven Suppressing Floor dan harta karun di lantai bersinar terang. Senjata surgawi terbang keluar untuk memblokir hujan sejuta panah. Dan pada saat ini, dewa-dewa gagak api itu membuka labu botol merah berwarna merah tua mereka dan api surgawi dari matahari mengalir keluar dari labu botol untuk bergegas ke kapal terbang, membungkus seluruh kapal dalam sepersekian detik. Cisi meraung dan melempar Heaven Suppressing Floor. Heaven Suppressing Floor langsung menjadi sangat besar dan tergantung di langit di atas kapal terbang. Di bawah atap gedung, lonceng besar mulai berdering dan menggetarkan api surgawi, membuat api tidak bisa mendekati kapal. Dewa-dewa gagak api mengambil kesempatan ini untuk bergegas ke kapal dan tiba-tiba, enam pisau surgawi terbang keluar dari Heaven Suppressing Floor. Cisi memegang pisau surgawi dan dia bergerak seolah-olah dia sedang terbang, berputar di sekitar seluruh kapal bahkan dalam waktu singkat. Mengayunkan pisau berulang kali, puluhan kepala jatuh ke tanah. Dan pada saat ini, beberapa ratus dewa gagak api datang mengepakkan sayapnya dan anak panah itu menjadi tidak terkonsentrasi saat mereka melepaskan serempak. Cisi mengeksekusi Heaven Suppressing Floor lagi tetapi ada banyak senjata surgawi yang ditembak jatuh dan jatuh ke geladak. Kekuatan Heaven Suppressing Floor sangat berkurang. Meskipun ini adalah harta yang luar biasa yang menekan istana, kultivasi Cisi masih belum cukup untuk melepaskan kekuatan sebenarnya dari harta ini. Beberapa ratus dewa gagak api membuka labu botol mereka dan api surgawi datang memuntahkan. Di belakang mereka ada beberapa ribu dewa gagak api yang mendekat dengan cepat. Leluhur pertama mengerutkan kening. Dewa gagak api ini jelas menggunakan formasi pertempuran yang digunakan dalam perang dan karena Cisi hanya Al Gojo dari Crimson Light Era, dia tidak memiliki pengalaman dalam berurusan dengan formasi pertempuran karena dia tidak pernah pergi ke medan perang sebelumnya. Di sisi lain, leluhur pertama juga seorang pembelot tentara di medan perang dan meskipun dia telah belajar metode untuk berurusan dengan formasi pertempuran sebelumnya, dia belum pernah menggunakan metode apapun sebelumnya. Dia juga tidak punya pengalaman. Terhadap formasi pertempuran para dewa gagak api, keduanya sedikit bingung. Segerombolan dewa gagak api pertama menembakkan hujan panah sebelum membakar api kapal, melelahkan Cisi karena berusaha menjaga ini dan itu. Ketika ia mencoba untuk memblokir serangan dewa gagak api di sisi ini, para dewa gagak api di sisi lain mencapai dan mulai menyerang sayap kapal. Ada juga banyak gagak api yang datang ke dasar kapal terbang dan meraih ke atas kapal untuk terbang mundur, berencana untuk menyeret kapal menjauh. Beberapa gagak api kemudian terbang ke tiang-tiang dan mencoba memutus tiang. Dewa Cisi benar-benar panik dan dia berteriak, Hai teman, ini adalah formasi api, aku tidak bisa melanggarnya, datang dan perkuat aku. Kaisar manusia leluhur pertama juga tidak berdaya. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Pasukan gagak api beberapa ribu membuatnya merasa tidak peduli bagaimana dia berurusan satu sama lain, tidak ada cara untuk menghentikan hasil dari kapal terbang yang dihancurkan. Kinmu membuka jendela dan dia berteriak, leluhur pertama, surga dan mudra bumi, surga yang berputar mengubah bumi dan hati yang tidak berubah. Kaisar manusia leluhur pertama tersadar dan tangannya saling bersilangan untuk mengeksekusi kahlian mudra langit dan bumi. Seketika, ruang bergeser dan ketika mudranya meledak, seluruh kapal terbang ini menjadi surga dan bumi. Kadang-kadang, surga di atas dan bumi di bawah, sementara kadang-kadang surga di bawah dan bumi di atas. Kecepatan gagak api mencengangkan untuk memulai dan tidak ada yang akan menemukan kesempatan untuk menyerang mereka. Sekarang semua dewa gagak api ini berada di suatu tempat, mereka mulai jatuh di mana-mana. Sekelompok gagak api berputar tanpa henti dan kapal terbang mengguncang mereka. Gatsisi juga pusing karena dilemparkan dan dia buru-buru memeluk tiang dengan kaget. Kinmu berteriak, Naik tiang. Kaisar manusia leluhur pertama melompat dan mendarat di tiang dengan satu kaki. Suara kinmu datang dari gedung. Matahari melingkar di sekitar gelombang media fans selamanya. Kaisar manusia leluhur pertama segera mengeksekusi langkah ini dari surga dan bumi mudra dan secara instan, ruang yang diputar dan dewa-dewa gagak api yang tak terhitung jumlahnya digerakkan oleh kekuatan keterampilan mudranya. Mereka mencoba menstabilkan tubuh mereka, tetapi mereka ditarik terpisah oleh kekuatan yang menakutkan, membuat mereka goyah keras. Banjir gagak api terbentuk di sekitar kaisar manusia leluhur pertama dan mereka berputar-putar dengan marah di sekelilingnya. Apa berikutnya? Kaisar manusia leluhur pertama bertanya dengan keras. Suara kinmu terdengar. Runtuhnya surga dan bumi kesedihan musim gugur Phoenix. Kaisar manusia leluhur pertama langsung mengeksekusi mudra ini dan surga jatuh dan bumi mengamuk. Medan kekuatan yang mengerikan runtuh ke arahnya telapak tangan dan dewa-dewa gagak api yang memenuhi langit digerakkan oleh kekuatan telapak tangannya. Mereka bertabrakan satu sama lain di udara untuk menumpuk menjadi bola bundar besar. Membuka tanah murni dengan delapan terigram dan langit dan bumi menentukan lima elemen api angin air bumi. Kaisar manusia leluhur pertama mengeksekusi dua keterampilan mudra ini tanpa berpikir. Dengan dua mudra di empat telapak tangan, delapan terigram dan diagram bumi surga menghancurkan bola daging yang dibentuk oleh ribuan dewa gagak api di tengahnya. Selanjutnya, api, air, angin, dan bumi meledak dan kekuatan elemen api mematahkan tulang dan tendon gagak api yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh mereka bergetar berkeping-keping, hancur berkeping-keping, diiris potong dan dibakar. Selanjutnya, ketika angin berhembus, ribuan gagak api berubah menjadi debu untuk terbang di belakang kapal. Kaisar manusia leluhur pertama tertegun sejenak dan dia tidak percaya apa yang telah dia lakukan. Aku sudah merusak formasi. Dan pada saat ini, teriakan kaget Ling Yuksiu dan Pangong So datang dari gedung dan kaisar manusia leluhur pertama terkejut. Dia buru-buru turun untuk melihat dan melihat dewa gagak api yang telah melarikan diri dari langit dan bumi mudra terowongan ke jendela gedung. Ketika Kin Mu telah membimbingnya untuk memecahkan formasi, dia telah membuka jendela dan dewa gagak api ini harus mengambil kesempatan untuk menyelinap melalui jendela, berencana untuk berbaring adalah tangan pada Kin Mu dan sisanya. Kaisar manusia leluhur pertama dengan tergesa-gesa masuk sebelum dia bahkan bisa bergegas ke jendela. Dua jejak cahaya darah muncul dari dalam dan mereka memiliki suasana pembunuhan yang sangat menakutkan. Leluhur pertama buru-buru kembali dengan terburu-buru. Dewa gagak api di gedung itu kepalanya dipenggal. Kin Mu membawa koper dan berdiri di sana dengan linglung. Dia sepertinya masih kaget dengan kekuatan God Execution Mysterious Knife. Leluhur pertama buru-buru masuk dan menyentuhnya di mana-mana sambil bertanya dengan cemas, apakah itu menyerang Anda sebagai imbalan? Jika kepala Anda dipotong, dia ketakutan saat dia mengangkat jari gemetar. Dia ingin mendorong kepala Kin Mu tetapi dia takut dorongan lembut mungkin menyebabkan kepala Kin Mu jatuh dari lehernya. Tiba-tiba, Kin Mu memukul tangannya dan memuji. Kasus yang sangat kuat, pedang yang sangat kuat. Bab 646 Melihat bahwa Kin Mu tidak terluka, leluhur pertama menghela nafas lega dan menginstruksikan dengan sungguh-sungguh, pisau ini berbahaya. Itu terbuat dari kepala singgah sana praktisi kaisar yang kuat, jadi sebaiknya jika Anda tidak menggunakannya ketika Anda tidak tidak perlu. Ling Yu Xiu masih belum pulih dari keterkejutan dan menyentuh tubuhnya. Dia menjadi tenang setelah menyadari kepalanya masih hidup. Pada saat yang sama, Pangong So juga menyentuh kepalanya. Baru kemudian dia menghela nafas lega ketika dia menyadari itu tidak jatuh. Ah, sayang sekali. Aku tidak mengambil kesempatan untuk membunuh Grandmaster. Kin Mu mengembalikan kopernya ke tas Tautinya. Dia berjongkok untuk memeriksa mayat dewa gagak api, dan dia melihat bahwa tempat kepala terputus tidak memiliki noda darah. Darahnya sepenuhnya lenyap seolah-olah darah itu diserap dengan bersih dalam sekejap, mengubahnya menjadi dua bangkai mayat kering. Itu memang senjata yang berbahaya dan jahat. Kin Mu merasakan jantungnya berdebar dan otot-ototnya berkedut. Selama seseorang dipukul oleh pisau, tidak ada kemungkinan bertahan hidup. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa jika pisau surgawi ini tidak mengenai lawan, kemungkinan besar akan berpaling untuk memotong pemiliknya. Tapi itu juga cukup berguna, membunuh dewa seperti memotong sayuran. Kaisar manusia leluhur pertama bingung, dan dia bertanya, saya tidak melihat Anda mengembangkan keterampilan mudra saya jadi mengapa Anda begitu terampil di dalamnya sehingga Anda bahkan dapat membimbing saya, pendiri keterampilan ini. Kin Mu berdiri dan meregangkan punggungnya. Dia berkata sambil tersenyum, saya memiliki tubuh penguasa, itulah sebabnya saya menguasai semua yang saya pelajari secara instan. Ekspresi Kaisar leluhur manusia pertama menjadi redup, dan dia mengeluarkan udara tertekan. Kin Mu buru-buru berkata, meskipun saya tidak berkultivasi secara langsung, saya telah melaluinya lebih dari seribu kali dalam pikiran saya. Leluhur pertama, keterampilan mudra Anda tidak buruk, tetapi Anda tidak memiliki pengalaman melawan formasi pertempuran. Saya merasa saya dapat mengajarkan Anda cara untuk mengisi dan menerobos garis musuh, dan menembus formasi dalam kecepatan tercepat. Adapun untuk menembus formasi, saya telah belajar cukup banyak dari kakek buta saya, dan saya telah melalui cukup banyak pertempuran demikian juga. Leluhur pertama mendengar penjelasannya dan menjadi lebih depresi. Kamu mengajari saya. Dia seperti terong gepeng yang menjadi putus asa dan sengsara. Kin Mu berkata, untuk menghancurkan formasi, kamu perlu mempertimbangkan semua orang di bawahmu. Formasi Firecrow sebelumnya terlihat sangat kuat, dan 4800 dewa gagak api menyebabkan skill formasi berubah secara terus-menerus ketika kamu menyerang kepala, ekor menyerang, dan ketika Anda menyerang ekor, kepalanya menyerang. Ketika Anda terjebak dalam formasi ini, Anda akan kewalahan dan tidak akan dapat mengunci satu musuh. Pada titik itu, Anda perlu memperlakukan mereka sebagai angka, total 4800 angka. Ketika angka-angka ini mengubah posisi mereka, Anda dapat segera melihat melalui formasi. Ketertarikan Kaisar manusia leluhur pertama tercetus. Dia mengingat pertarungan sebelumnya, dan formasi Firecrow muncul di pikirannya. Ketika dia mengganti dewa-dewa gagak api dengan angka, keajaiban formasi pertempuran ini terlihat olehnya. Dalam hal ini, Firecrow Formation akan memiliki aturan untuk dipatuhi. Perubahan dalam formasi mereka terlalu cepat. Mereka memiliki semacam telepati untuk berkomunikasi satu sama lain, menyebabkan cacat pada formasi mereka hanya berkedip-kedip dalam sekejap. Bagaimana cara mematahkan formasi ini? Kaisar manusia leluhur pertama segera menemukan sesuatu yang salah, dan ia mencari ilmu dengan tulus. Kinmu perlahan membimbingnya. Langkah mana yang aku katakan padamu untuk menghancurkan formasi? Surga yang berputar mengubah bumi dan hati yang tidak berubah. Leluhur pertama sampai pada suatu realisasi dan berkata sambil tersenyum, ketika dunia berputar, ruang berantakan dan jumlahnya dilemparkan ke dalam kekacauan, sehingga formasi rusak juga. Saya melihatnya sekarang. Kinmu tersenyum. Apakah kamu mengerti sekarang? Murid Unde. Kaisar manusia leluhur pertama tiba-tiba tersadar dan buru-buru menutup mulutnya. Wajahnya memerah, dia mengangkat lengan bajunya untuk menutupi wajahnya. Penjelasan Kinmu secara tidak sadar membuatnya merasa seolah-olah seorang guru memberinya petunjuk dan perlahan membimbingnya. Ini membuatnya secara otomatis mengatakan frasa, murid mengerti. Untungnya, dia bereaksi cepat dan tidak menyelesaikan kalimat ini. Cisi membersihkan kapal dan menyimpan harta karun yang telah tertembak di tanah. Dia melemparkan mayat para dewa gagak api dari kapal dan berjalan mendekat. Dewa-dewa gagak api memiliki jenis telepati yang aneh yang memungkinkan mereka untuk saling menghubungi bahkan pada jarak yang sangat jauh. Karena dewa-dewa gagak api ini telah menemukan kita, ini berarti bahwa dewa matahari yang agung tidak jauh dari sana. Sisa api dewa gagak tidak akan bisa mengejar kita, tapi Gritsun Soverein pasti bisa. Kita harus segera pergi. Kinmu berjalan di geladak dan melihat ke belakang. Dia melihat bahwa api berkokok, yang telah diusir oleh kaisar manusia leluhur pertama, masih mengejar tanpa henti, tetapi kali ini, mereka tidak dapat meminjam matahari untuk meningkatkan kecepatan mereka. Akibatnya, jarak antara mereka dan kapal itu berangsur-angsur tumbuh. Tinggalkan kapal. Kinmu tiba-tiba berkata, ayo terbang ke suatu tempat di mana dewa-dewa gagak api tidak bisa melihat kita, maka kita bisa mengambil kapal lain untuk pergi. Kita perlu meninggalkan kapal ini sebelum kita menarik perhatian Sun Soverein besar. Apakah kita punya yang lain kapal? Cisi menggelengkan kepalanya, dan kaisar manusia leluhur pertama juga melakukan hal yang sama. Senior Cisi, kamu tahu akan ada musuh yang mengejar kita, jadi mengapa kamu tidak menyiapkan kapal lain? Misalnya, jika aku memperbaiki racun, aku akan menyiapkan satu set lagi untuk keadaan darurat. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian terlalu tidak berpengalaman dalam menangani masalah. Pangong Soburu-buru mengeluarkan buku kecil dan menuliskan kata-kata ini dari Kinmu sambil berpikir untuk dirinya sendiri, semakin aku tahu tentang dia, semakin mudah untuk menanganinya. Cisi berkata, dinasti Dewa Crimson Light ku telah hancur, dan sudah mengesankan bahkan memiliki kapal yang tersisa. Kaisar manusia leluhur pertama merenungkan dan berkata, kita tidak bisa meninggalkan kapal. Kita hanya bisa bertarung. Meskipun Gritsun Soverein sangat kuat, kita tidak biasa juga. Kita memiliki kesempatan untuk menyingkirkan Gritsun Soverein jika kita melukai dia. Cisi sedikit ragu, penampilan leluhur pertama sebelumnya jelas menunjukkan bahwa dia belum pernah pergi ke medan perang sebelumnya. Dia bingung ketika menghadapi formasi pertempuran dan bahkan mendapat kuliah dari Kinmu. Tentu saja, Cisi bukan seorang jenderal, jadi dia tidak tahu bagaimana menghadapi formasi pertempuran juga. Jika bukan karena Kinmu, yang telah mengalami banyak pertempuran dan terampil dalam teknik dan seni surgawi kaisar manusia leluhur pertama, hanya formasi api gagak saja mungkin akan membuat mereka kesal dan berkecil hati. Gritsun Soverein adalah dewa terkenal, dan dia telah mengasah dirinya dengan sempurna selama berabad-abad. Jika mereka tertangkap olehnya, mungkin akan sulit untuk mempertahankannya dengan kemampuan leluhur pertama dan Cisi. Tiba-tiba, Ling Yuksiu berkata, lihatlah matahari itu. Semua orang di kapal melihat sekaligus, dan mereka melihat matahari sedang berubah. Sebuah transformasi aneh terjadi pada matahari. Permukaan matahari runtuh ke dalam, membentuk lapisan demi lapisan cincin rumit yang tergenggam ke dalam. Melihatnya secara rincin, cincin itu adalah tanda formasi yang terbentuk dari rune yang rumit. Setelah beberapa saat, formasi yang sangat kompleks terbentuk dari permukaan luar hingga ke dalam. Ketika tanda-tanda dikontrak, murid besar bisa terlihat dari jauh. Soverein Sun yang hebat ada di sini. Cisi Parau. Kegugupannya tak tertandingi. Kaisar manusia leluhur pertama menarik nafas dalam-dalam dan berdiri di buritan kapal. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku mungkin tidak akan bisa mengalahkannya jika itu satu lawan satu. Karena kita tidak bisa lepas dari pengejaran Raja Terhormat Sun, kita mungkin juga melukainya dan menakut-nakuti dia. Kinmu memandang matahari yang berubah terus-menerus, dan dia tidak bisa membantu yang tertegun. Tiba-tiba, dia mengeluarkan Sun Jadeyei dan memeriksanya. Dia kemudian memandang matahari dan berteriak, orang yang datang benar-benar Raja Besar yang berdaulat. Soverein Sun yang luar biasa. Cisi menempatkan Heaven Suppressing Floor di langit di atas kapal terbang. Dia bergegas ke gedung, langsung menuju ke lantai paling atas, dan menurunkan harta yang penting. Dia berkata dengan serius, selain dia, tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan untuk memobilisasi kekuatan matahari. Kesadaran Kinmu sedikit kacau saat dia bergumam, tapi mengapa struktur formasi di Sun Jadeyei hampir sama dengan struktur formasi matahari ini. Mata Giok ini adalah harta dari era Kaisar Tinggi, dan Great Sun Soverein seharusnya ada selama era Dragon Hunt, kan? Jadi mengapa dia mengeksekusi keterampilan pembentukan era Kaisar Tinggi? Ling Yuksiu berkata, Sun Soverein Agung telah melalui era Kaisar Tinggi sehingga ia dapat mempelajari seni divine formasi mereka. Apa yang mengejutkan tentang hal itu? Tidak, itu tidak benar. Kinmu menggelengkan kepalanya. Seni surgawi mengandalkan jalan dan setelah teknik seseorang ditentukan, seseorang pada dasarnya akan terus maju di jalan mereka sendiri. Tidak peduli seberapa banyak mereka belajar tentang seni surgawi orang lain, mereka tidak akan pernah mencapai puncaknya. Grandmaster adalah contohnya. Kemarahan Pangong So tidak bisa ditahan ketika dia berteriak, Kin Bocah, bisakah kamu memikirkan perasaan orang lain ketika memberikan contoh? Lagipula, kamu dan aku berada di kapal yang sama. Grandmaster awalnya memolah mantra Dukun, dan dia adalah master besar langka dalam mantra Dukun. Kultifasinya dalam jiwa dan roh primordial juga langka di dunia ini. Namun, dia terganggu dan pergi untuk mempelajari Dau Seks Dau Swat, Grid Tundercelap Dharma Biara, teknik Heavenly Saint Chult, dan teknik Little Jade Capital, sehingga semua kemampuannya setengah matang. Kin Mu membuat kesimpulannya dan berkata, jika aku Grid Sun Soverein, aku akan belajar keterampilan pembentukan era Kaisar Tinggi, tapi aku akan mengubahnya untuk membuatnya paling cocok untukku. Tapi Soverein Sun Grid ini tidak berubah apapun, jadi ini tidak logis. Selain itu, saya mendengar dari senior Cisi dan leluhur pertama bahwa dia adalah dewa yang lahir dari matahari, dan itu bahkan lebih mustahil baginya untuk belajar seni surgawi dari era Kaisar Tinggi, dia tidak bisa sama sekali tidak mempelajarinya. Ling Yuksiu bingung, kenapa dia tidak bisa mempelajarinya. Mereka lahir dari matahari, dan dao besar di tubuhnya sudah diperbaiki. Sementara itu, reformasi dimulai dengan mengubah seni surgawi. Mengubah seni surgawi mengubah hukum, dan mengubah hukum mengubah jalan. Ketika jalan, keterampilan, dan seni surgawi berubah, dao besar akan berubah juga. Kin Mu menjelaskan lebih lanjut, dao besar di Sun Soverein besar tidak akan pernah berubah, dan dia secara alami tidak akan dapat mempelajari jalur, keterampilan, dan seni surgawi yang telah diubah. Ini seperti bumi, bumi kaun. Bumi juga seorang dewa praselestial, jadi dia seharusnya tidak bisa mempelajari jalur, keterampilan, dan seni surgawi Raja Yama. Dari kejauhan, formasi matahari sudah terbentuk. Sinar cahaya tebal muncul tiba-tiba dari pengekangan ruang dan bersinar menuju kapal terbang. Ketika seberkas cahaya itu melewati bintang, bintang itu langsung tertusuk, dan sebuah lubang besar muncul di sana. Kekuatan ini tak terhitung kali lebih kuat dari kekuatan Sun Jadei. Di buritan kapal, kaisar manusia leluhur pertama dan Cisi sangat gugup, sementara Kin Mu hanya berjalan ke sana kemari saat ia mencabut rambut di bawah dagunya. Jika tebakanku benar, penguasa matahari yang luar biasa ini bukan penguasa matahari yang asli. Dia hanya dewa era kaisar tinggi. Dalam hal ini, kemana perginya soverein matahari agung yang sebenarnya? Leluhur pertama, dapatkah kau mendapatkan beberapa darah Sun soverein besar sehingga saya bisa meneliti itu? Cisi bingung dan jengkel pada saat yang sama. Tidak buruk sama sekali jika kita bisa melindungi hidup kita. Kaisar manusia leluhur pertama berteriak, bersembunyi di kabin. Cepat! Kin Mu berlari menuju kabin sementara Ling Yuksiu berdiri di atasnya. Pangong soakan mengunci Kin Mu di luar, tapi Ling Yuksiu mencengkram lehernya dan menghancurkannya di tanah. Kin Mu dengan cepat bergegas ke kabin, dan saat dia hendak menutup pintu, dia mendengar suara keras. Getaran dahsyat menghampiri dan melemparkan mereka bertiga ke udara, bertabrakan di sana-sini. Di buritan, kaisar manusia leluhur pertama menghunuskan pedang dari pinggangnya dan mengeksekusi semua kekuatan sihirnya untuk menebas. Jade Brightness Sword mengembang dan menerobos cahaya yang kuat, tapi itu langsung terbakar merah panas. Leluhur pertama terpaksa mundur terus-menerus. Sementara itu, Cisi mengeksekusi harta karun yang menekan Heaven Suppressing Floor. Mereka adalah enam pedang surgawi, dan mereka menebas cahaya surgawi. Kemampuannya tidak cukup, tetapi kekuatan enam pedang surgawi ini terlalu kuat, secara paksa meningkatkan kemampuannya dengan sepotong besar. Mereka berdua bersekutu bersama dan mereka akhirnya memblokir kekuatan dari mata dewa matahari. Api yang intens dan sinar surgawi dibagi menjadi dua oleh mereka berdua, menyebabkan api dan sinar itu merembes ke sisi kapal. Mereka meninggalkan dua jejak panjang yang bersinar terang. Tepat pada saat ini, kapal terbang itu berhenti mendadak. Seorang kepala burung dan dewa tubuh manusia dengan tiga kaki telah berkuda di atas cahaya surgawi dan mendarat di buritan kapal. Dia tidak lain adalah Gritsun Soverein. Di dalam kabin, Kinmu berteriak, leluhur pertama, ingatlah untuk mengambil darahnya. Berhenti berbicara, leluhur pertama tidak bisa membantu tetapi merasa frustrasi. Bab 647 Yang selamat dari dua dinasti yang tersisa sebenarnya ada di kapal kuno ini. Fisik Gritsun Soverein sangat tinggi dan kokoh, dan dia seperti burung besar yang bertengger di kapal. Tiga matanya terbuka saat dia melihat ke bawah, memiringkan kepala burungnya ke arah Cisi dan Kaisar Manusia leluhur pertama. Dia kemudian melihat bangunan itu dengan rasa ingin tahu dan berkata sambil tersenyum, Setelah menangkap kalian, saya akan dapat menemukan jalan kecara Free Village, mencatat semua korban yang selamat dalam sekali jalan. Ini benar-benar mudah. Siapa yang menjadi yang menginginkan darahku? Saya. Kinmu membuka jendela dan mengangkat tangannya. Sun Soverein, ini aku. Aku di sini. Gritsun Soverein tersenyum padanya. Kamu sudah mati. Kinmu buru-buru menyentuh tubuhnya dan menyadari bahwa dia masih baik-baik saja. Aku masih hidup dan sehat. Bagaimana aku mati? Gritsun Soverein berkata dengan santai, Di mataku, kalian bocah sudah mati. Hanya dua teman ini yang berani bertarung melawanku yang akan selamat, dan itu karena aku ingin menemukan cara Free Village dan dunia terapung. Tanpa peringatan apapun, Pangong Soe bergegas maju dan menutup jendela dengan suara keras. Jendela didorong terbuka lagi, dan Kinmu mengeluarkan kepalanya sambil tersenyum. Tapi kita jelas masih hidup. Murid-murid Agung Sun Soverein berkontraksi, dan dia mencibir. Kamu akan mati segera. Bang! Pangong Soe menutup jendela lagi. Jendela berderit terbuka sekali lagi, dan Kinmu menjulurkan kepalanya. Lalu kenapa kamu bilang kita sudah mati? Kita jelas masih bisa bicara, tertawa, dan melompat-lompat, jadi kata-katamu tidak masuk akal. Gritsun Soverein mengerutkan kening dan nyala api muncul dari ketiga matanya. Dia ingin membunuh bocah ini sekarang. Kinmu segera menutup jendela. Tawanya terdengar dari kabin. Dia mengira aku akan takut setengah mati, tetapi dia tidak bisa berkata-kata hanya dengan beberapa kalimat dariku. Lihat wajahnya yang berubah menjadi hijau. Lebih banyak suara bahkan datang dari dalam kabin. Tuan Kin, Kakek Kin, tolong berhenti bicara, oke, aku mohon padamu. Dia bahkan menggunakan bola matanya untuk menatapku. Berhenti berbicara. Grandmaster, bahkan jika kamu berlutut dan memohon padaku, dia tidak akan membiarkanmu pergi, jadi mengapa kamu tidak memarahi saja sampai kamu puas. Bahkan sebelum sinar surgawi dari mata Sun Soverein besar ditembak, Kaisar manusia leluhur pertama menebasnya dengan satu pedang. Gritsun Soverein mengangkat cakar untuk menangkis pedang ini, dan berkata sambil tersenyum, keterampilan pedang yang ceroboh. Ketika cakar tajamnya menghadang pedang, ekspresinya sedikit berubah. Dia buru-buru menarik kembali cakarnya, dan cahaya surgawi di matanya menembak ke arah pedang leluhur pertama. Dia berkata dengan dingin, pedang itu pedang yang bagus. Cakarnya hampir terputus oleh Jade Brightness Sword, dan dia beruntung dia menariknya tepat pada waktunya. Leluhur pertama mengayunkan pedangnya kembali ke sarungnya dan menggunakan surga dan bumi mudra untuk memblokir kekuatan tiga tatapan. Di sisi lain, Gatsisi bergegas padanya. Enam lampu pedang menari, membawa Gritsun Soverein bersama dengan Heaven Suppressing Floor di belakangnya. Gritsun Soverein menerima keterampilan mudra leluhur kaisar manusia pertama dengan tangan kosong. Dia memberi tampilan keheranan saat Cisi menerkam, dan dia segera mengepakkan sayapnya untuk menghindari lampu pedang dan lantai penindasan surga. Kaisar manusia leluhur pertama dan Cisi melompat keluar dari kapal terbang, bertempur melawan sekte sun besar dengan sengit di langit berbintang. Gritsun Soverein membuka sayapnya, dan banyak dewa gagak api terbang keluar dari mereka, mengepakkan sayap mereka ke arah kapal terbang. Dia menyeringai dan berkata, anak-anak kecil di kabin, kalian bisa mati sekarang. Saat para dewa gagak api ini mendarat di kapal terbang, mereka segera menuju kabin. Namun, pintu tiba-tiba terbuka, dan Kin Mu berdiri di tengah dengan kasing di tangannya. Di belakangnya, Pangong So dan Ling Yuksiu dengan cepat menutup mata mereka dan tidak berani melihat. Mereka hanya mendengar suara lembut, dan tiba-tiba, aura ganas yang meluap meledak seolah-olah sebagian haus darah telah terbangun dan ingin memakan orang. Kepala seperti batu giyok dalam kasing tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan ekspresi kegembiraan. Selaput di belakang kepala yang terhubung ke kasing terbuka seperti kipas dan bergetar dengan cepat. Dua sinar cahaya darah keluar dari mata kepala ini dan menyapu secara acak seperti naga berkeliaran. Keheningan mencekam di atas kapal. Beberapa ratus dewa gagak api yang hendak diserang berhenti, berdiri tanpa bergerak di tempat. Ketika dua sinar cahaya ditarik dan perlahan-lahan kembali ke dalam, kinmu menutup kasing. Aroma darah yang pekat hampir membuat kinmu pingsan, dan ini membuat jantungnya melompat. Terdengar suara sendawa dari kasingnya, dan dia tidak tahu apakah itu hanya halusinasi. Sementara itu, di luar kabin, para dewa gagak api itu masih membeku di tempat. Tiba-tiba, tulsa dari kaisar manusia leluhur pertama, Cisi, dan seni surgawi Gritsun Soverein datang, menyebabkan kepala dan tubuh mereka menjadi terpisah. Kepala mereka meluncur dari leher dan jatuh ke tanah. Suara berdebar terdengar saat mayat-mayat runtuh sekaligus. Yang menggembalakan sapi, ada udara darah di sekitarmu. Ling Yuksiu membuka matanya dan melihat seketika kabut merah darah melingkar di sekitar kinmu. Kinmu terkejut. Dia menunduk untuk melihat tubuhnya, dan dia melihat kabut samar-samar terlihat yang melayang di sekitarnya. Kabut merah ini seperti gas, tetapi dia tidak bisa merasakannya. Mereka bisa dilihat dengan mata telanjang. Itu memang hal yang aneh. Kamu diganggu oleh udara darah, Chult Master Kin. Kamu beruntung. Pangong So tersenyum. Kamu telah membunuh banyak dewa. Ada beberapa ratus dari mereka, kan? Roh mereka telah melekat padamu, jadi kamu pasti akan mati. Kinmu bertindak seolah-olah dia ingin membuka kasus ini, dan ekspresi Pangong So berubah drastis. Dia melarikan diri dengan tergesa-gesa. Udara darah ini seharusnya menjadi milik kasus ini, jadi mengapa itu mengganggu saya? Jika saya tidak memberinya makan, apakah saya akan menjadi orang berikutnya yang mati? Kinmu merasa tidak nyaman. Dia juga tidak bisa melihat apa yang terjadi dengan udara darah ini, tetapi dia samar-samar bisa merasakan hubungan antara itu dan kasihnya. Tiba-tiba, udara darah menjadi seperti asap tebal saat menembus ke dalam alisnya. Udara darah masuk ke mata ketiganya, dan segera, itu terserap. Sebuah sendawa datang dari mata ketiganya. Kinmu memiringkan kepalanya ke samping. Bersendawa datang dari kasing, dan bersendawa juga datang dari matanya. Memang ada banyak hal aneh yang terjadi di dunia ini. Di dunia di dalam mata ketiga Kinmu, suara seram terdengar. Siapa yang berani mencuri makananku? Bocah itu adalah ransum yang aku sukai. Kau benar-benar berani mencuri darah iblisku. Aku akan memakanmu. Kin Fengqing menghisap udara darah ini seperti mi dan bersendawa. Dia kemudian mengayunkan tinjunya ke langit dan meraung, beraninya ke bertindak galak kepadaku. Begitu aku melarikan diri dari tempat ini, aku akan menghancurkanmu menjadi bubur dan memakanmu. Di langit berbintang di luar kapal, pertempuran besar telah meletus. Kapal terbang didorong semakin jauh oleh denyutna di surgawi mereka. Selama pertarungan antara Gritsun Soverein, First Ancestor, dan Cisi, yang terakhir memiliki surga bertingkat seribu yang menekan lantai di atas kepalanya sambil memegang enam pedang. Seni tubuh surgawi jasadnya sangat kuat, dan dia sangat galak ketika bertarung. Selain itu, kekuatan mata Kin Mu tidak bisa dengan jelas melihat kecepatan serangan Cisi, dia sangat cepat. Orang ini memiliki tiga kepala dan enam lengan. Kenam pedangnya semua adalah senjata surgawi terbaik, dan metode pertempurannya liar. Kecepatan kemampuan tempur dekatnya tidak bisa dibandingkan. Kemampuannya lebih rendah daripada Gritsun Soverein dan First Ancestor Human Emperor, jadi dia hanya bisa mengandalkan lantai penekan surga untuk dapat memblokir serangan Gritsun Soverein. Tubuh dengan tiga kepala dan enam tangan jelas merupakan tubuh jasmani terkuat. Bagi orang biasa, memiliki satu lengan lagi akan membawa perubahan besar, orang bisa menguasai lebih banyak teknik. Setiap lengan tambahan akan menumpuk dan melipat gandakan kekuatan dari setiap serangan, dan tiga kepala dan enam lengannya telah sepenuhnya mengembangkan semua metode pertempuran jarak dekat. Kin Mu berjalan keluar dari kabin dan berdiri di buritan kapal. Dia tidak bisa menahan nafas, dan dia berseru dalam hati. Crimson Light Era tidak memiliki banyak pencapaian dalam seni surgawi, tetapi pencapaian mereka dalam tubuh jasmani mereka benar-benar mencengangkan. Setiap peningkatan lengan atau kepala setara dengan menambahkan gerakan lain pada empat belas gerakan dasar pedang. Sepertinya kita meremehkan teknik melawan Dewa Anas Rafa yang Pamong Sokembangkan. Di Grid Ruins, mereka melihat patung dewa dengan banyak kepala dan tangan. Crimson Light Era pasti mengilhami teknik tubuh jasmani yang telah diolah oleh para dewa dengan tiga kepala dan enam tangan ini. Dari ini, orang bisa membayangkan seberapa tinggi pencapaian dalam tubuh jasmani selama era cahaya Crimson. Namun, lebih dari setengah kekuatan Sun Soverein besar masih fokus pada Kaisar Manusia Leluhur Pertama. Pertama kali keduanya bentrok, Sun Soverein langsung merasakan kekuatan mencengangkan Leluhur Pertama. Keahlian Mudra Leluhur Kaisar Manusia dapat menghadapi serangannya, dan ini membuatnya merasa terancam. Adapun Cisi, meskipun dia menyebabkannya banyak masalah, kekuatan pertempurannya jauh dari Leluhur Pertama. Metode pertempuran Grid Sun Soverein juga membuka cakra walakinmu. Tiga kaki dewa ini semuanya kaki burung yang memiliki cakar tajam. Di ruang angkasa, cakar yang tajam seperti senjata paling tajam, dan dia tidak kesulitan membelah gunung dan batu. Dia juga memiliki dua sayap yang mengepak dengan keras. Mereka bergerak sangat cepat, memungkinkannya untuk bergerak ke segala arah, dan mereka bisa menebas seperti pisau surgawi yang membelah langit. Selain itu, mereka bahkan memiliki energi api yang tak ada habisnya. Sepasang sayap ini bergetar saat dia bergerak ke sana-sini. Ini membuat kecepatan bergerak Grid Sun Soverein sangat cepat. Begitu cepat sehingga Cisi dan Leluhur api tidak bisa menyusulnya. Selain dari sayap, ia memiliki dua tangan dan tangan, dan yang terakhir mengeksekusi seni surgawi. Setiap kali mudra dieksekusi, matahari akan melompat keluar dari telapak tangannya dan meledak. Api akan mengisi ruang seperti matahari kecil. Selain bagian-bagian tubuh itu, parunya juga merupakan senjata yang perkasa. Ketika dia mematuk, dia pasti bisa menusuk lubang di Leluhur pertama dan kepala Cisi jika mereka tidak bisa menghindarinya. Yang bahkan lebih menakutkan adalah ketiga matanya. Keterampilan formasi yang tersembunyi di mata itu bisa menembakkan cahaya suci yang mirip dengan mata giyok matahari ketika diaktifkan, dan kekuatannya berkali-kali lebih kuat. Tiga kepala dan enam tangan Cisi membuat metode pertempurannya sangat rumit, dan metode pertempuran Gritsun Soverein juga tidak kalah. Dengan sepasang sayapnya yang besar, tubuhnya bergerak seperti kilat. Cakar, sayap, tangan, paruh, dan matanya semuanya selaras untuk memberikan pukulan sempurna kepada Leluhur pertama dan Cisi. Setelah beberapa saat, dia menutupi keduanya dengan luka. Jika ini terus berlanjut, Leluhur pertama dan Cisi akan mati di bawah tangannya. Mata Kinmu menjadi terpesona. Dia ingin membuka kasing kecil dan menggunakan pisau eksekusi misterius dewa untuk membantu mereka, tetapi kecepatan mereka terlalu cepat. Kecepatan Gritsun Soverein, khususnya, bahkan lebih tinggi dari Leluhur pertama dan Cisi, jadi melepaskan pisau surgawi mungkin akan membunuh Leluhur pertama atau Cisi sebagai gantinya. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa itu tidak bisa mengenai salah satu dari mereka, dan pisaunya akan beralih ke Kinmu sebagai gantinya. Tiba-tiba, Gritsun Soverein terbang di atas kepala Cisi, dan tiga cakarnya meraih lantai penekan surga bertingkat seribu. Dia mengangkat bangunan ini dan melemparkannya jauh. Sampah, Kinmu terkejut. Warna mengering dari wajah Cisi saat dia melihat sayap Gritsun Soverein menebasnya. Dia buru-buru diblokir dengan enam pedangnya dan menerima serangan ini. Tubuhnya jatuh, dan dia tertabrak ruang gelap di bawah mereka. Pada saat yang sama, Kaisar manusia leluhur pertama menabrak satu mudra di belakang hati Soverein Sun besar. Lapisan bulu keluar dari punggung Gritsun Soverein dan memblokir mudra miliknya. Namun, dia masih batuk darah meskipun berhasil dihambat. Kepalanya berbalik, dan dia membuka mulutnya untuk memuntahkan api surgawi matahari. Api surgawi matahari turun dari langit seperti air terjun, dan pada saat yang sama, sinar surgawi yang tajam dari tiga tatapannya juga melesat keluar. Ekspresi Kaisar leluhur manusia pertama menjadi redup, dan auranya yang depresi menjadi semakin padat. Gritsun Soverein tiba-tiba merasakan atmosfer berbahaya, dan bulu-bulu surgawi di tubuhnya berdiri di ujungnya. Dia bertahan mengambil telapak tangan dari Kaisar manusia leluhur pertama hanya untuk memukul Cisi pergi, dia ingin melawan leluhur pertama sendirian. Kemampuan leluhur pertama adalah yang terkuat, jadi hanya dengan menyingkirkannya dia bisa mencapai kemenangan penuh. Namun, tampak jelas bahwa leluhur pertama memegang kendali sekarang. Dia segera memutuskan untuk menggunakan langkah terakhirnya. Kinmu melihat dari jauh, dan ekspresinya suram. Dia berkata dengan suara rendah, bentuk pertama dari tiga bentuk langit yang terbalik, runtuhnya surga penghilangan bumi. Tiga bentuk leluhur Kaisar manusia-manusia dari langit terbalik adalah tiga langkah yang belum pernah dikuasai Kinmu. Itu bukan karena pemahaman Kinmu tidak cukup, itu karena ketiga keterampilan mudra ini membutuhkan seseorang untuk memiliki keberanian untuk mati dengan surga dan bumi. Kinmu tidak bisa melakukannya. Di kapal terbang, Kinmu melihat langit berbintang menjadi cerah ketika langit surgawi bercahaya muncul di bawah kaki leluhur pertama. Saat matahari dan bulan terbit, bintang-bintang bersinar dengan indah sebelum langit runtuh. Matahari dan bulan dihancurkan, dan bintang-bintang jatuh seperti hujan. Kehancuran langit dan bumi sebenarnya tampak begitu indah dan heroik pada saat itu. Ekspresi Kinmu berubah secara drastis. Dia membawa koper dan berbalik untuk berlari dalam waktu singkat. Ketika dia berlari ke arah pondok, Ling Yuksiu sudah membuka pintu, dan dia akan melangkah keluar. Beberapa saat yang lalu, dia mengumpulkan keberaniannya dan memutuskan untuk pergi keluar untuk melihat situasinya. Tanpa penjelasan, Kinmu berlari langsung ke arahnya dan melemparkannya ke bahunya, menggendongnya seperti sekarung kentang saat ia bergegas masuk ke dalam kabin. Ledakan. Getaran mengerikan datang, dan keduanya terlontar tinggi ke langit-langit. Kapal terbang berputar dengan marah, dan suara berderit datang dari badan kapal. Suara gertakan juga bisa terdengar. Darah Kinmu dan Ling Yuksiu mengalir dingin. Harta penting dari Crimson Light era ini dapat pecah kapan saja. Bab 648 Kapal terbang itu seperti perahu kecil di lautan badai, ditampar kiri dan kanan oleh ombak yang mengamuk. Tiba-tiba, jendela pecah dan terbang keluar dari kapal. Suara mendesing. Lantai itu hancur berkeping-keping dan terbang juga. Kinmu dan Ling Yuksiu buru-buru memeluk pilar di kabin, hanya untuk mendengar suara berderit yang berasal darinya. Peluk pinggangku. Kinmu berteriak. Ling Yuksiu tidak mendengarnya dengan jelas. Apa? Peluk pinggangku. Ling Yuksiu akhirnya mendengarnya kali ini. Dia melepaskan pilar dan memeluk pinggangnya. Kinmu merasakan dua benjolan lunak di punggungnya, dan mereka sangat nyaman. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang lunak. Dia segera mengeksekusi skill mudra surga dan bumi. Langit yang berputar mengubah bumi dan hati yang tidak berubah. Ketika keterampilan mudra ini dieksekusi, gerakan gelombang kekerasan langsung dipicu oleh telapak tangannya dan mulai berputar di sekelilingnya. Kinmu mendengus ketika tangannya hampir patah dari tekanan yang datang dari tangannya. Namun, dia hanya bisa terus bertahan. Tiba-tiba, pilar yang menahan kabin patah dan seluruh bangunan terbang, jatuh ke langit berbintang. Ling Yuksiu terkejut, dan dia buru-buru memeluk Kinmu sekencang mungkin. Kinmu menghabiskan semua kekuatannya untuk mengeksekusi mudra surga dan bumi, dan dia menahan gerakan gelombang yang lebih kuat dan lebih kuat. Kapal terbang itu masih berguling-guling dengan marah, dan kepala Phoenix di haluan sudah putus. Papan geladak berderak dan pecah saat mereka terbang terus-menerus. Seluruh kapal aus. Bang! Pintu palka kapal hancur berantakan, dan tangisan kaget Pangong So datang dari dalam. Ling Yuksiu mendengar suara ini dan berpikir dalam hati, Pangong So benar-benar cerdas untuk bersembunyi di ruang kapal sebelumnya. Apakah dia melihat bahaya yang akan datang? Pangong So berguling-guling, dan dia jatuh di sana-sini. Gerakan ombak berhenti tiba-tiba, tetapi kapal itu masih berputar terus-menerus, tidak tahu kapan akhirnya akan berhenti. Tangan Kinmu bersilang, mengubah mudra menjadi menentukan lima elemen api angin air bumi. Setelah beberapa saat, kapal terbang itu perlahan berhenti. Wajahnya memerah, dan kulitnya hampir pecah, tetapi akhirnya dia menstabilkan kapal. Kinmu menyebar surga dan mudra bumi. Kakinya masih bergetar, dan tangannya sempit dan tidak bisa mengangkatnya. Pinggangnya tampak seperti mereka akan terbelah dan itu sangat menyakitkan sehingga dia mengisap nafas dingin. Kapal terbang itu karam. Tiga pasang sayap sudah putus dari enam pasang. Kepala Phoenix juga terputus, dan tiang itu runtuh. Layar penuh dengan banyak lubang, dan seluruh kabin hilang. Udara bocor dari seluruh kapal, dan bahkan udara di kapal terbang itu menipis dengan cepat. Pasti karena kain kafanki penting di kapal terbang ini telah rusak. Kinmu berjuang untuk mengambil langkah. Dia langsung menuju ke kafanki vital dari kapal terbang dan memperbaiki air mata. Setelah beberapa saat, dia mendarat kembali dan mendesah lega. Seharusnya bisa bertahan untuk sementara waktu. Aku ingin tahu bagaimana leluhur pertama itu. Sister Siu, kamu sudah bisa melepaskannya. Wajah Lingyuk Siu memerah, dan dia dengan cepat melepaskan pinggangnya. Ketika Kinmu berlari untuk memperbaiki kafanki vital ki, dia masih memeluknya, dan ini membuat Kinmu berlari satu putaran sambil menyeretnya. Kinmu menahan rasa sakit di tubuhnya sambil memeriksa lokasi dan arah mereka. Dia melihat bahwa mereka berada di langit berbintang yang tidak dikenal yang tidak memiliki perbedaan antara naik dan turun. Tidak ada enam arah, dan ketika dia melihat kekejauhan, dia tidak bisa melihat medan perang leluhur pertama dan penguasa matahari besar. Tidak hanya dia tidak bisa melihat medan perang, tetapi bahkan matahari yang kapal terbang itu berputar juga tidak bisa dilihat. Kinmu merasa merinding di dalam hatinya. Dia buru-buru meraih manik-manik kebijaksanaan di lehernya dan menggosoknya dua kali. Dia menenangkan diri dan berkata, yang terbaik bagi kita untuk tidak berjalan-jalan secara acak. Kita harus tetap di tempat dan menunggu leluhur pertama atau Cisi untuk menemukan jalan mereka di sini. Ling Yuxiu melihat sekeliling dan bergumam, bagaimana jika mereka tidak dapat menemukan kita? Bagaimana jika mereka tidak dapat menemukan kita? Udara kita akan habis sebelum itu terjadi. Kinmu mengeluarkan banyak biji obat dan beberapa tanah dari karung tautinya. Dia menyebarkan benih di tanah dan mengeksekusi teknik penciptaan bumi ion. Dia melihat bahwa biji obat ini tumbuh dan tumbuh dengan cepat. Segera, ada taman di dek kapal yang tersisa. Dia mengulurkan lima jarinya dan bola api terbang dari tangannya. Itu adalah matahari kecil yang dibentuk oleh Ki dari Yang Murni, dan dia menggunakan sinar matahari ini untuk menyinari ramuan hijau subur ini. Kinya Yang Murni jauh lebih padat daripada yang lain karena dia telah melakukan perjalanan 40 ribu tahun yang lalu pada waktu untuk bertemu dewa yang telah meninggal di era Kaisar Tinggi. Dia telah memberinya dua jejaki surgawi, yang satu Murni Yang, dan yang lainnya Murni Yin. Setelah membuat matahari kecil, Kinmu melakukan hal yang sama dengan tangannya yang lain untuk membuat bulan kecil. Dia berkata dengan suara rendah, saya harap ini bisa bertahan untuk beberapa waktu. Pangong So merangkak keluar dari cengkeraman kapal dan melihat segalanya. Ketika dia melihat Kinmu benar-benar menyimpan setumpuk tanah di karung tautinya, dia berteriak, Chult Master Kin, kau bahkan punya tanah di karung tautimu. Aku sudah menyiapkan ini jika terjadi keadaan darurat. Kinmu melepaskan matahari kecil dan bulan kecil dari telapak tangannya, dan mereka mengorbit di sekitar kebun herbal. Aku khawatir aku tidak akan bisa menumbuhkan herbal jika aku di tempat seperti padang pasir, jadi aku menyiapkan beberapa. Aku tidak berharap akan menggunakannya di sini. Pangong So memiliki ekspresi aneh, dan dia menghela nafas. Sekarang aku tahu kenapa aku tidak bisa membunuhmu. Kinmu menahan rasa sakit di tubuhnya dan berkata sambil tersenyum, kamu belum pernah mengalahkanku sebelumnya, apalagi membunuhku. Wajah Pangong So menjadi hitam, dan dia berhenti berbicara. Dia tidak berani bergerak juga. Kinmu merenung sejenak, tiga dari kita menghabiskan udara di sini tidak lebih lambat dari dua dari kita menghabiskan udara. Jadi, ekspresi Pangong So berubah drastis. Dia akan melarikan diri ketika kapal tiba-tiba tenggelam. Mereka semua dengan panik melihat ke belakang, dan wajah mereka memucat melihat apa yang mereka lihat. Gritsun Soverein, yang dipenuhi lubang, berdiri di buritan kapal. Salah satu sayapnya patah, dan kakinya juga lumpuh. Dia dipenuhi luka-luka dan dua dari tiga matanya tampaknya buta. Secara keseluruhan, dia tampak sedih. Uhuk-uhuk. Dia batuk dengan keras dan meludahkan setegup dahak yang menyala-nyala, yang terus menyala bahkan setelah mendarat di tanah. Bagian dari kapal surgawi ini dibakar. Sungguh seni pendiri kaisar surgawi yang kuat. Gritsun Soverein meringis kesakitan dan menarik napas dalam-dalam. Darah mengalir terus-menerus dari tubuhnya. Dia terkekeh. Dia hampir mengambil nyawaku, tetapi hanya hampir. Apa yang aku katakan? Oh benar, kamu sudah mati. Matanya yang tersisa terbuka dan sepertinya ada matahari besar yang menyeduh api surgawi di dalamnya. Kinmu segera meraih kasing kecil dan membukanya tanpa peringatan. Dua garis cahaya darah berseri-seri menuju Gritsun Soverein dan menebasnya. Sayap compang camping Gritsun Soverein tiba-tiba membentangkan dan menutupi tubuhnya, dan dua garis cahaya berputar di sekelilingnya. Bulu yang tak terhitung jumlahnya dipotong, dan darah berceceran. Aduh, suara Gritsun Soverein yang tercengang dan marah datang dari dalam bulu. Hati Kinmu berubah dingin. Dewa eksekusi pisau misterius tidak bisa membunuh penguasa matahari agung ini yang sudah sangat terluka. Apa yang membuatnya merasa lebih putus asa adalah jika Gritsun Soverein dapat muncul di sini, apakah kaisar manusia leluhur pertama sudah mati? Kedua garis cahaya itu berbalik tanpa mencapai tujuan mereka, dan kasing tertutup. Tanpa tahap eksekusi dewa, hanya pisau eksekusi misterius dewa yang tidak bisa melakukan apapun padaku. Gritsun Soverein membentangkan sayapnya dan darah mengalir dari mereka. Darahnya mendarat di geladak dan langsung menyulutnya. Setelah beberapa saat, buritan kapal ditutupi seluruhnya dengan api surgawi. Udara cepat habis, dan tidak lama kemudian, Kinmu dan Ling Yuksiu merasa sulit bernapas. Gritsun Soverein berjalan mendekat sambil terengah-engah. Kepala praktisi kuat kaisar tahta masih membutuhkan tahap eksekusi dewa untuk dapat mengeksekusi kekuatan membunuh yang sempurna. Sayang sekali kamu tidak menerima gunung itu. Sekarang, kalian bisa mati. Tiba-tiba, kapal terbang tersentak, dan tubuh Gritsun Soverein membeku. Kepalanya memutar ke belakang, dan dia melihat sesosok tubuh ramping bermandikan api berjalan dengan pedang surgawi di tangannya. Ujung pedang itu menunjuk secara diagonal ke geladak. Api surgawi langsung padam ketika ujung pedang melewatinya. Hanya genangan darah emas yang tersisa. Kamu masih belum mati. Mata Sun Soverein yang tersisa mengungkapkan ekspresi teror saat dia perlahan mundur. Dia tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan melayang ke langit. Rasa sakit dari sayapnya membuatnya menjerit sedih saat dia terbang seperti seberkas cahaya. Wajah kaisar manusia leluhur pertama pucat. Dia mengulurkan tangannya untuk bertepuk tangan dan berkata dengan suara rendah, penciptaan vitalitas hijau. Kapal tiba-tiba menjadi seperti pohon layu yang menyambut musim semi lagi. Struktur kayu kapal dengan cepat tumbuh dengan bibit pohon, dan pohon-pohon besar dan mengjulang tumbuh dengan sangat marah dalam sekejap mata. Itu seperti hutan primitif. Kapal terbang berubah menjadi sebuah planet kecil, menumbuhkan pohon di segala arah saat melayang sendirian di langit berbintang. Kaisar manusia leluhur pertama berjalan di depan kinmu dan yang lainnya, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, Dao teman Cisi, sampai kapan kamu akan bersembunyi? Jika kamu sudah bergerak lebih awal, kita bisa bertarung melawan Gritsun Soverein hingga kematiannya dan jangan biarkan dia melarikan diri. Cisi tiba-tiba muncul di haluan kapal sambil menyeret lantai penekan surga. Tiga wajah dan enam matanya menatap leluhur pertama. Aku juga terluka parah. Aku bisa bertarung sampai mati, tapi aku tidak akan bertahan juga. Karena dia sudah melarikan diri, dia tidak akan berani kembali lagi. Dia tidak akan bisa menangkap terserah kita jika dia kembali juga. Kita sudah mencapai tujuan kita, jadi tidak perlu mempertaruhkan nyawa kita. Bagaimana lukamu? Nada suaranya tampaknya sedikit khawatir, dan kinmu merasa takut. Pertanyaan Cisi saat ini tidak aktif. Dia pasti tidak baik. Selama dia membunuh leluhur pertama, Crimson Light mengambil alih eternal peace akan sangat mudah. Niat Cisi untuk membunuh telah dibangunkan. Alasan mengapa Cisi bersedia bersekutu dengan perdamaian abadi adalah karena keberadaan kaisar manusia leluhur pertama. Dia memiliki kemampuan yang eternal peace harus bersekutu dengan Crimson Light God dinasti. Jika leluhur pertama akan mati, tidak perlu ada aliansi. Dia bisa mengambil alih perdamaian abadi. Kaisar manusia leluhur pertama berkata, Seberapa berat luka saya? Anda akan tahu jika Anda mencobanya. Kinmu meraih kasing kecil dan berkata sambil tersenyum, Senior Cisi, bagaimanapun, kita masih dalam aliansi. Tidak baik untuk jatuh. Cisi menatap kasing kecil di tangannya, dan tiba-tiba dia tersenyum. Itu benar, aku hanya khawatir, dan maksudku tidak ada salahnya. Murid, datang ke sini. Pangong So berjalan mendekatinya dan berkata dengan suara pelan, Kaisar manusia leluhur pertama sangat terluka. Jika kita bisa menangkap pisau eksekusi misterius dewa, kita akan dapat melakukan apa saja untuk mereka. Cisi menggelengkan kepalanya. Aku tahu lukanya sangat parah, tapi lukaku juga tidak ringan. Aku tidak percaya diri untuk berurusan dengan God Execution Mysterious Knife. Mari kita tunggu tubuhku pulih lebih dulu. Kaisar manusia leluhur pertama jatuh ke posisi duduk, dan Kinmu memeriksa lukanya, sedikit mengernyit saat dia melakukannya. Cedera pada tubuh leluhur pertama sangat serius. Dia seperti fas porselen yang hampir pecah sepenuhnya. Luka-luka ini berasal dari tiga bentuk langit terbalas, Tiga bentuk surga yang menjungkir balikan adalah seni surgawi dengan rasa penghancuran diri yang kuat. Dia tidak tahu berapa banyak gerakan yang dilakukan leluhur pertama, tetapi luka-luka di tubuh jasmani dan roh primordialnya semua parah. Bahkan harta surgawinya dan istana surgawi di ujung jembatan surgawinya memiliki banyak celah. Cedera paling serius yang telah dirawat Kinmu masih cedera Imperial Preceptor dari pertempuran dengan Jade Soverein. Namun, Imperial Preceptor tidak mengalami kerusakan pada saat itu. Sekarang, kaisar manusia leluhur pertama mengalami cedera sampai ke istana selestialnya. Mengirim energi penyembuhan ke istana selestial untuk mengobati luka-lukanya masih merupakan sesuatu yang belum dipelajari dan dialami Kinmu. Aku bisa mengobati saat aku pergi. Saya harus merawat luka-lukanya yang lain terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan memikirkan cara untuk merawat luka-luka istananya di surga. Kinmu menyerahkan kasing kecil kepada Ling Yuksiu dan mengajarinya cara mengaktifkan dan melepaskan pisau eksekusi misterius dewa. Dia menginstruksikan dengan suara rendah, jika Cisi berjalan mendekat, segera buka kopernya. Jangan ragu. Ling Yuksiu mengangguk pelan. Dia memeluk koper sambil meninjau instruksi Kinmu di benaknya. Kinmu menarik nafas dalam-dalam, dan dia segera mulai mengumpulkan bumbu untuk memperbaiki pil semangat. Bab 649 Bagaimana aku harus memperlakukan istana selestial? Kinmu merawat tubuh jasmani leluhur pertama, dan butuh dua hari untuk merawat harta surgawinya. Ramuan roh yang kurang ia tanam langsung padanya. Meskipun tubuh jasmani leluhur pertama telah sembuh, kulitnya menjadi semakin buruk, dan dia sering mengalami koma. Ini karena luka pada roh primordial dan istana surgawi terlalu parah, dan Kinmu sama sekali tak berdaya ketika datang ke mereka. Apotheker telah memberikan pengetahuan dan keahlian medis kepadanya. Dia bisa memperlakukan praktisi yang kuat yang berada di alam jembatan surgawi dan mereka yang belum mencapai gerbang surgawi selatan. Namun, untuk luka-luka di istana langit alam dewa, itu juga merupakan wilayah yang tidak diketahui untuk apotheker. Selain itu, jarum perak tidak bisa bergerak lebih jauh untuk mencapai istana selestial, jadi bagaimana membimbing energi obat juga merupakan masalah besar. Mandi beruap atau mendidih tidak mungkin juga karena mereka tidak bisa meresap ke istana selestial. Sedangkan untuk pil semangat dan obat-obatan ajaib, energi obat mereka tidak bisa mencapai istana surgawi secara langsung. Roh primordial leluhur pertama tidak lagi berada dalam harta karun surgawi embryo rohnya, roh itu terletak di istana selestial. Mengambil tebakan kasar, kultivasinya kemungkinan besar telah mencapai ranah tahap eksekusi gat atau jade kapitel. Namun, untuk mengetahui kultivasinya yang tepat, Kinmu perlu memasuki istana surgawi manusia leluhur pertama. Keadaan kaisar manusia leluhur pertama sudah mengerikan, dan dia tidak bisa lagi melepaskan semangat primordialnya untuk diobati Kinmu. Karena alasan ini, dia hanya bisa memasuki istana selestial jika dia ingin memperlakukannya. Aku masih bisa berubah menjadi bayangan untuk memasuki harta surgawinya dan mendorong energi obat, tapi aku tidak bisa memasuki gerbang surgawi selatan. Kinmu dengan cepat berjalan berputar-putar di sekitar leluhur pertama sambil menghitung dengan hati-hati. Gerbang surgawi selatan adalah jalan yang penting. Itu adalah izin bagi seorang dewa untuk menjadi dewa yang benar, dan roh primordial seseorang perlu memiliki kekuatan dewa yang benar untuk dapat masuk. Meskipun grid edukasional Heavenly Devil Scriptures memiliki semua jenis teknik aneh, tidak peduli seberapa rumit teknik itu, mereka harus mematuhi prinsip dasar, dan itu adalah bidang kultivasi. Budi Dayakin mu jauh dari mampu memasuki gerbang surgawi selatan. Kaisar manusia leluhur pertama pingsan lagi, dan tidak diketahui mimpi apa yang dia alami. Dia hanya terus menggumamkan kata-kata mengigau. Aku sudah berdosa. Aku tidak akan melarikan diri lagi. Aku datang ke sini untuk menebus diriku. Maafkan saya. Kinmu mengerutkan kening. Cara kehilangan kesadaran ini sangat buruk karena ini berarti roh primordial leluhur pertama sudah mulai hancur. Perawatan tidak bisa lagi ditunda. Dia harus mengirim energi obat ke istana selestial sesegera mungkin. Aku tidak bisa melintasi gerbang surgawi selatan, tapi ada sesuatu yang bisa melewatinya. Kinmu dengan cepat memperbaiki pil untuk mengobati luka dari roh primordial. Dia membuat banyak pil lalu menyimpan semuanya. Dia berkata kepada Ling Yuksiu, Saudari Siu, aku akan mengobati cedera leluhur pertama. Tetap di sini dan berhati-hatilah dengan Cixi. Ling Yuksiu mengangguk sambil memegangi kotak kecil dengan gugup. Tubuh Kinmu tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan menembus ke jantung alis leluhur pertama. Dia terbang melewati embryo roh, lima elemen, dan enam arah harta surgawi. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya mencapai Divine Bridge Divine Tracer. Dia berdiri di jembatan surgawi leluhur manusia kaisar pertama dan melihat bahwa cahaya di tempat ini seperti pelangi. Sementara itu, di bawah jembatan surgawi, harta surgawi saling bertautan dan tumpang tindih satu sama lain. Yaudu yang gelap berada di bawah enam arah, dan di sana ada harta karun kehidupan dan kematian. Kinmu menenangkan diri dan menuju ke tempat di ujung jembatan surgawi, itu adalah istana celestial leluhur pertama. Sementara dia berjalan di jembatan, dia tidak bisa menahan rasa kaget ketika dia menyadari bahwa jembatan surgawi leluhur kaisar manusia pertama benar-benar utuh dan terhubung. Sama sekali tidak rusak. Jembatan surgawi dari semua praktisi seni surgawi di Eternal Peace Empire hancur. Bahkan jika seseorang menggunakan rahasia jembatan murai dan rahasia panduan misterius, masih akan ada bagian yang terpisah, itu sebabnya mereka harus menggunakan rahasia penyeberangan surgawi untuk mencapai pantai lain. Di sisi lain, jembatan surgawi leluhur manusia kaisar pertama tanpa cacat. Memang, dia sama dengan saya. Kami berdua lahir dari garis keturunan kaisar pendiri. Jembatan surgawi kita tidak rusak. Kinmu berjalan maju, dan setelah waktu yang lama, dia tiba di ujung jembatan surgawi. Di depannya, gerbang surgawi selatan berdiri di awan. Itu megah dan luas. Gerbang surgawi selatan ini adalah pintu menuju istana selestial, dan awan-awan di sekitarnya membentuk segala macam bentuk, tanduk kambing, naga, burung vermilion, dan kura-kura hitam. Ada juga tanda petir, tanda angin dan segala macam tanda aneh. Pintu membawa tekanan besar ke Kinmu, dan beratnya tidak normal. Jika dia memasuki pintu ini, roh primordialnya tidak akan mampu menahan tekanan, itu akan pecah. Kinmu menenangkan dirinya. Dia mengeluarkan tas tautinya dan mengobrak abriknya, mengeluarkan dua mata batu giyok. Munjadeai dan Sunjadeai. Kinmu merenung sejenak sambil menggertakkan giginya. Dia mengeksekusi tentousan spirit natur teknik, mencoba memberikan kecerdasan pada kedua mata giyok ini. Pencapaiannya dalam tentousan spirit natur teknik tidak tinggi karena dia hanya membaca skimnya. Karena itu, dia tidak sepenuhnya yakin apakah dia bisa memberi mereka kecerdasan. Setelah menunggu lama, kedua mata giyoknya masih tidak bergerak. Kinmu sedikit mengernyit. Dia akan mengeksekusi tentousan spirit natur teknik lagi ketika beberapa muncul dari mata giyok. Setelah dua suara muncul, dua kaki kurus tumbuh dari bola mata besar, dan dua lengan kurus tumbuh di atas mata setelah beberapa muncul lagi. Salah satu bola mata meregangkan punggungnya dan berteriak, aku ingin sekali menahan tawaku. Saudaraku, saudaraku, jangan menahan diri sampai mati. Kinmu terkejut, dan mata giyok matahari di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Dengan dua lengan kurus memegang bola matanya yang besar, dia tertawa sampai dia berguling-guling di tanah. Munjadei juga tertawa terbahak-bahak sampai berlutut di tanah sementara dua lengan kurusnya menamparkan tanah dengan liar. Dia pikir dia tidak membangunkan kita dan berencana untuk membangunkan kita sekali lagi. Dua bola mata besar itu berguling-guling di tanah lagi. Wajah kinmu berubah hitam. Baiklah, itu sudah cukup. Berhentilah tertawa. Tertawalah lagi, dan aku akan memukulmu kembali ke bentuk aslimu. Kedua mata giyok menutup mulut mereka sekaligus dan berdiri dengan benar dengan kaki tipis mereka. Aku merasa kaki kita mungkin agak terlalu kurus. Aku selalu takut mereka akan patah. Bola mata besar Sunjadei menunduk dan mencoba melihat kakinya, tetapi bagaimana dia bisa melihat. Gur. Sunjadei meluncur keluar dan jatuh lebih dari selusin putaran sebelum berhenti. Munjadei sangat gembira melihat pemandangan ini dan tertawa sampai dia berlutut lagi sambil memukul tanah dengan gila. Telapak tangan kinmu gemetar saat ia dengan giat mencabut dua helai janggutnya. Dia berteriak, Apakah kalian berdua bermain cukup? Aku memanggil kalian berdua untuk tidak melihat kalian main-main. Kedua mata giyok itu segera berdiri bersama, mendengarkan dengan patuh. Kinmu mengeluarkan pil semangat dan obat ajaib yang telah dibuatnya dan membungkusnya dalam karung besar. Setelah kalian memasuki pintu, bawa saja pil roh ini ke roh purba leluhur pertama dan mengatalisasi energi obat ini. Dia akan menyerahkan pil semangat ini ke dua mata batu giyok ketika dia tiba-tiba menyadari. Sepertinya teknik alam sepuluh ribu rohku belum diasah dengan sempurna, jadi semua yang saya panggil tidak terlalu dapat diandalkan. Saat itu, peti yang saya panggil selalu suka mengumpulkan tulang dan mayat. Kemudian gundukan pasir raksasa yang saya panggil di Gurun Kaisar Tinggi hanya tahu bagaimana mengaum. Kecepatannya juga sangat lambat. Apakah dua orang ini juga tidak bisa diandalkan? Dia merenung sejenak lalu mengeluarkan pil semangat. Cobalah mengkatalisasi energi obat ini. Munjadei tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya dan mengiris pil semangat menjadi dua bagian. Sebelum Kinmu memiliki kesempatan untuk bereaksi, seberkas api melesat keluar dan mengubah kedua bagian menjadi debu. Itu bukan cara untuk mengkatalisasi itu. Kinmu berkata dengan sabar, kalian adalah Yin murni dan Yang murni. Yin dan Yang harus bekerja sama, jadi Anda harus bekerja sama dan mengkatalisasi energi obat. Di sini, saya akan menunjukkan kepada Anda. Dia mengeluarkan pil semangat dan matanya berubah. Dengan mata kirinya yang murni yang dan mata kanannya yang murni Yin, dua sinar cahaya bersinar pada pil roh pada saat bersamaan. Energi obat pil semangat langsung dikatalisasi, dan wewangian menyerang lubang hidungnya. Coba lagi, dan kalian berdua melakukannya pada saat yang sama. Kedua mata giyok mengubah pil roh menjadi abu lagi, dan Kinmu membimbing mereka dengan sabar untuk mengendalikan kekuatan mereka. Setelah beberapa upaya, mereka hanya berhasil sekali. Kinmu membuat mereka menguji lebih dari selusin kali dan tingkat keberhasilan secara bertahap meningkat. Dia akhirnya menghela nafas lega. Tingkat keberhasilan 40 hingga 50 persen dapat diterima. Setelah kalian masuk, mengkatalisasi pil semangat satu per satu. Jangan mengkatalisasi semuanya dalam sekali jalan. Jika kamu gagal, semua pekerjaan akan sia-sia. Ingat, jangan, jangan main-main. Kamu harus mengkatalisasi pil roh atau aku akan mengalahkan kalian berdua kembali ke bentuk aslinya. Munjadeai membawa karung besar di punggungnya, dan mereka berdua berjalan menuju gerbang surgawi selatan. Ketika mereka mencapai gerbang surgawi selatan, kedua mata giyok itu berhenti sejenak sebelum masuk. Kinmu tidak bisa menahan perasaan gugup saat dia melihat mereka. Tiba-tiba, mata batu giyok berkata, berjalan terlalu lambat. Ayo jalan. Baik. Kinmu melebarkan matanya dan menatap dua mata batu giyok yang bergulir ke kedalaman istana selestial. Dia tidak bisa menahan keringat dingin. Untungnya, karung itu tidak pecah. Tidak bisa diandalkan, tidak bisa diandalkan. Mengapa orang-orang yang selalu saya panggil? Kinmu membeku. Kedua mata giyok itu berputar dengan cepat dan bahkan saling meninju untuk membuat yang lain terbang dari waktu ke waktu. Kebahagiaan mereka tak terkira. Wajah Kinmu berubah hitam, dan dia terus menyekak keringat dinginnya. Setelah beberapa waktu, dia tidak bisa melihat dua orang ini lagi. Dia hanya bisa mendengar suara tabrakan yang datang dari gerbang surgawi selatan, dan kadang-kadang, dia bisa melihat bola besar terbang ke atas lalu turun. Mata batu giyok lainnya pasti telah menendangnya ke langit. Setelah menunggu lama, dia melihat bahwa kedua mata batu giyok telah tiba di tahap eksekusi dewa. Aura sengit meluap darinya ketika seorang pria berlutut hendak dipenggal. Pisau secara otomatis bergerak ke atas dan ke bawah, memotong leher pria berlutut itu berulang-ulang. Lehernya hampir putus, dan dia akan segera dibunuh. Kedua bola mata itu saling memandang. Seharusnya di sini, kan? Apakah orang ini mencari kematian? Jika dia mencari kematian, kita tidak bisa menyelamatkannya. Mari kita kembali. Kedua mata batu giyok itu bergulir kembali menuruni gunung, dan mereka tiba-tiba berhenti. Guru berkata bahwa dia akan mengalahkan kita kembali ke bentuk aslinya jika kita tidak mengkatalisasi energi obat ini. Kita akan mati jika kita kembali sekarang. Mereka berguling kembali dan melompat ke atas gunung sampai mereka mencapai tahap eksekusi dewa. Mun Jadai membuka karung dan mengeluarkan pil semangat. Kedua mata itu mengeksekusi Kidari Yin murni dan Kidari yang murni untuk mengkatalisasi itu. Setelah mengkatalisasi lebih dari selusin pil dan menghancurkan tujuh hingga delapan pil, kedua mata giyok ini menjadi sedikit tidak sabar. Sun Jadai menyarankan, mengapa kita tidak mengkatalisasi semuanya sekaligus? Kami akan memberi tahu guru bahwa kami telah mengatalisasi semuanya. Baik. Kedua mata giyok itu membuka mata lebar-lebar dalam kegembiraan. Dua sinar cahaya menghantam karung. Ling Yuksiu sedang menjaga di samping kaisar manusia leluhur pertama dan dia menjadi sedikit khawatir. Sudah lama sejak kinmu telah berubah menjadi bayangan dan memasuki harta surgawi leluhur pertama. Sekarang dia masih belum muncul kembali, dia tidak tahu apakah kinmu bisa berhasil menyelamatkan leluhur pertama. Selain itu, aura leluhur pertama secara bertahap menjadi lebih lemah. Jelas bahwa luka-lukanya semakin parah. Tiba-tiba, Ling Yuksiu berdiri. Dia menatap tajam pada Pangong So yang sedang berjalan. Wajah Pangong So penuh senyum, melenggang ketika dia mendekatinya. Putri Siu, bagaimana leluhur pertama? Aku juga terampil dalam seni penyembuhan, jadi mungkin aku bisa membantu. Ling Yuksiu meraih kasing kecil dan dengan tenang berkata, kamu tidak perlu khawatir. Keahlian medis anak gembala sapi jauh lebih baik daripada milikmu. Cisi berjalan dari arah lain. Dia berkata dengan tenang, Lassi, keahlian medis little frankin benar-benar mendalam, tetapi tidak peduli seberapa hebatnya, dia tidak dapat mengirimkan energi obat ke istana selestial. Jika ada yang keluar, kaisar pertama manusia kaisar pasti akan mati. Hanya aku bisa memasuki istana selestialnya dan hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Klek! Ling Yuksiu membuka celah kecil dalam kasus ini, dan hati Cisi menegang. Dia menjadi gugup ketika dia berhenti di jalurnya. Dia menarik kembali otot-ototnya, siap terbang jauh untuk menghindari pisau eksekusi misterius dewa. Kepalanya yang lain menatap Pangong So. Pangong So kemudian berjalan maju dan menginjak kebun rempah. Dia melangkahi semua tanaman obat dan menghancurkan semuanya. Tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian Ling Yuksiu. Ada banyak herbal yang ditanam Kin Mu untuk mengobati kaisar manusia leluhur pertama. Jika mereka semua dihancurkan, luka-luka leluhur pertama tidak dapat diobati. Begitu Ling Yuksiu menjadi terganggu, Cisi kemudian bisa mengambil kesempatan untuk mencuri kasing kecil. Ketika waktu itu tiba, mereka akan dapat melakukan apa saja untuk kaisar manusia leluhur pertama, Ling Yuksiu, dan Kin Mu. Fena muncul di dahi Ling Yuksiu saat dia terus menatap Cisi. Dia menggertakkan giginya, dan dia berkata dengan suara rendah, Grandmaster, kamu juga keturunan ras yang ditinggalkan kaisar pendiri. Apakah kamu tidak punya rasa terima kasih? Pangong So sedikit terkejut. Dengan senyum yang tidak mencapai matanya, dia berkata, Aku kemudian orang jahat yang dunia ingin singkirkan. Jika leluhur pertama kaisar manusia tahu akan ada keturunan seperti saya saat itu, Anda pasti akan tidak menyelamatkan kita sama sekali. Aku sama sekali tidak berterima kasih. Cisi meliriknya, dan Pangong So ragu-ragu. Dia tidak terus berjalan ke depan. Pangong So melanjutkan dengan mengatakan, Saya telah meracuni jutaan dan jutaan klan di padang rumput, jadi bagaimana saya akan berterima kasih hanya karena perbuatan lurus yang dilakukan kaisar leluhur pertama manusia. Saya tidak akan. Cisi meliriknya lagi. Pangong So mengertakkan gigi dan berjalan. Tatapan Ling Yuksiu masih tertuju pada Cisi, dan dia berteriak dengan keras, Apakah kamu tidak takut bahwa aku akan menggunakan pisau eksekusi dewa untuk membunuhmu? Ekspresi Pangong So rumit. Dia berjalan lebih dekat dari belakangnya dan perlahan-lahan mengulurkan tangannya untuk mengambil kasing dari tangannya. Ling Yuksiu tidak tahan lagi. Dia menendang ke belakang, memukul kepala Pangong So dan mengirimnya terkapar di tanah. Dia segera pingsan. Hal yang tidak berguna. Cisi sangat marah. Tepat setelah Ling Yuksiu menendang, dia mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Tanpa peringatan apapun, leluhur pertama duduk, mengkhawatirkan Cisi. Dia segera berbalik dan menghilang ke hutan. Aku akan menyelamatkanmu. Kulit kaisar manusia leluhur pertama adalah pucat. Dia berkata dengan lembut, Pada saat itu, tidak peduli seberapa jahatnya kamu, aku akan menyelamatkanmu. Itu karena kamu adalah yang terakhir dari umat manusia. Pangong So membuka matanya dan berbalik untuk berlutut di depan leluhur pertama. Dia bersujud beberapa kali, dan tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap hitam dan segera pergi. Ling Yuksiu akhirnya santai. Dia duduk di tanah saat kakinya tertekuk. Melihat ke arah kemana Pangong So menghilang, dia berkata dengan suara rendah, tendanganku tidak bisa menjatuhkannya. Bisakah dia masih memiliki sisa kemanusiaan? Pada saat ini, Kinmu terbang keluar dari jantung alis kaisar leluhur manusia pertama. Dia berkata, kemanusiaan, dia mungkin masih memiliki sedikit saja. Bab 650 banding 650. Leluhur pertama masih sangat lemah. Meskipun dua bola mata besar itu sangat tidak bisa diandalkan, mereka sebenarnya berhasil mengkatalisasi semua pil semangat dalam sekali jalan. Cidera roh primordial kaisar manusia leluhur pertama telah berkurang, dan dia bisa melarikan diri dari pisau eksekusi dewa di tahap eksekusi dewa. Tentu saja, Kinmu tidak tahu tentang ini. Jika dia melakukannya, dia pasti akan memberi pelajaran pada kedua bola mata ini. Leluhur pertama berdiri dengan lemah, tubuhnya berayun. Luka pada tubuh jasadnya sudah sembuh, tetapi roh primordial dan istana celestialnya masih memiliki cedera parah. Untungnya, hidupnya tidak lagi dalam bahaya. Luka cisi lebih ringan daripada milikku. Kemampuannya jauh di atas milikku saat ini. Kaisar manusia leluhur pertama berkata dengan suara lemah, Aku khawatir aku tidak bisa melindungimu. Kinmu tidak peduli. Bahkan jika dia tahu kamu tidak memiliki banyak kemampuan, dia tidak akan berani menumpangkan tangannya kepadamu. Dia tidak berani mengambil risiko. Ketika luka-lukamu benar-benar sembuh, dia tidak akan berani mengambil risiko sendiri. Bahkan lebih. Kaisar manusia leluhur pertama menggelengkan kepalanya. Aku tidak khawatir tentang dia. Ini adalah dunia terapung. Apa kamu yakin bisa menyembuhkanku sebelum kita memelengkanku? Masuki dunia terapung. Kinmu ragu-ragu, dia memang tidak memiliki keyakinan bahwa dia dapat menyembuhkan leluhur pertama dalam beberapa bulan. Luka roh primordial sangat rumit, dan dia tidak memiliki pengalaman ketika datang ke cedera istana selestial. Selain itu, tidak ada terlalu banyak ramuan roh di kapal yang rusak ini. Meskipun ada berbagai herbal di karung tautinya, dia masih kekurangan beberapa herbal penting. Jika dia ingin menyembuhkan leluhur pertama, dia harus pergi ke dunia terapung dan melihat apakah dia mampu membeli cukup ramuan roh. Tiga bentuk surga membalikan memberikan terlalu banyak kerusakan pada Anda. Anda tidak dapat menggunakannya mulai sekarang, perintah Kinmu. Kaisar manusia leluhur pertama menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin membiarkan guru langit berpikir aku masih pembelot tentara. Kinmu tertegun. Hanya karena dia pernah menjadi pembelot tentara, dia harus membawa reputasi kotor sebagai pembelot tentara selamanya. Itu memang agak kejam. Alasan mengapa guru langit mengatakan kamu adalah pembelot tentara mungkin bukan karena kamu telah melarikan diri dari pertempuran itu. Kinmu memikirkannya, dan dia menyimpulkan niat Shane Woodcutter. Setelah kamu menjadi pembelot tentara, kamu terus berlari selama 20 ribu tahun dan tidak pernah sekalipun kamu menghadapi kenyataan. Kamu pergi ke pengasingan dan dijauhi dari dunia fana. Kamu membuang-buang waktu dan tidak bekerja keras untuk apapun atau melakukan sesuatu dengan sukses. Anda bahkan tidak mengajar murid Anda dengan benar. Dia tidak akan berdendam hanya karena Anda telah melarikan diri sekali. Begitulah cara Anda melarikan diri selama 20 ribu tahun yang tidak dapat dimaafkannya. Kaisar manusia leluhur pertama jatuh linglung. Kinmu tidak berbicara lagi. Dia melihat kebun herbal yang telah diinjak-injak. Tumbuhan ini masih bisa tumbuh dengan teknik penciptaan bumi ion, tetapi ia masih kekurangan banyak tumbuhan. Tas tautinya menonjol di sana-sini saat kedua mata batu giyok itu berguling-guling. Kinmu mengeluarkan dua mata giyok ini, dan mereka mendarat di tanah. Mereka meletakkan tangan kurus mereka di sisi mata mereka dan berjalan berkeliling untuk memeriksa lingkungan mereka. Saudaraku, saudaraku, ada seorang bayi, seorang bayi. Munjadei melirik Ling Yuksiu dan berkata dengan penuh semangat, itu salah satu dari dua bayi yang telah menemukan kita. Kedua bola mata menyala saat mereka melirik Ling Yuksiu tanpa henti. Ketika mereka sudah kenyang, barulah mereka puas. Ling Yuksiu memeriksa kedua bola mata ini dengan takjub. Dia dengan hati-hati berjalan di sekitar mereka lalu berhenti di samping Kinmu. Sepuluh ribu semangat teknik alam. Kinmu mengangguk. Mengapa kamu membangunkan roh mereka? Ling Yuksiu berkata dengan suara rendah, kedua bola mata ini sangat kuat. Bahkan para dewa biasa tidak bisa menghalangi pandangan mereka. Jika mereka memberontak, kita tidak bisa menahan mereka sama sekali. Ngomong-ngomong, apakah mereka tahu mereka sangat kuat? Kinmu menggelengkan kepalanya dan berbisik. Mereka tidak tahu. Mereka masih khawatir aku akan memukul mereka kembali ke bentuk aslinya. Ling Yuksiu menghela nafas lega. Dia teringat sesuatu dan bertanya lagi, apakah mereka tahu itu adalah mata Tauti? Setelah Anda membangunkan dada, dia seperti Tauti yang suka makan apapun. Dia bahkan memperlakukan kilin naga sebagai mayat dan memakannya. Beberapa kali, Kinmu menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Mereka sangat polos. Kedua mata batu giyok berguling-guling di sana-sini saat mereka mengobrol. Mereka tidak tahu apa yang sedang mereka gosipkan. Ling Yuksiu mendekati mereka dan berkata sambil tersenyum, Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Xiaoyang, dan kamu akan dipanggil Xiaoyin, oke? Baik. Kedua mata giyok itu berkata serempak, sayang. Ling Yuksiu kembali ke sisi Kinmu, dan dia berbisik. Kedua monster mata ini tidak terlihat polos. Mereka memanggilku, sayang, barusan. Kedua mata itu berlari ke hutan lebat. Setelah beberapa saat, hutan terbakar. Ling Yuksiu dengan panik memasukkan kasing kecil ke Kinmu, dan dia berlari ke arah pohon yang terbakar. Kivitalnya berubah menjadi naga air, memadamkan api dalam sekejap. Dua monster mata besar berdiri di sana, tampak sangat senang. Sudah ku bilang kita bisa memikat bayi itu dengan metode ini, kan? Kakak memang pintar. Ling Yuksiu sangat marah. Gadis muda itu tidak membuang waktu ketika dia menyeret kaki kurus kedua monster mata ini, dan melemparkannya ke depan Kinmu. Kedua ini hampir membakar seluruh hutan. Jika kamu membakar tempat ini, kita semua akan mati dengan menyedihkan. Pukul saja mereka kembali ke bentuk aslinya dan selamatkan kita dari masalah. Bibi yang hebat, tolong selamatkan hidup kita. Dua bola mata besar berlutut di tanah, mata mereka menghadap ke lantai. Kinmu bermasalah. Aku masih membutuhkan mereka untuk mengirim obat ke istana selestra leluhur pertama, jadi aku belum bisa membunuh mereka. Aku akan menulis utang ini dulu. Jika kalian berdua menyebabkan masalah lagi, lepas dengan kepalamu. Ling Yuksiu meraung. Kedua monster mata itu berkerumun bersama, dan mata mereka dipenuhi rasa takut. Sepertinya kita tidak memiliki kepala. Diam, dia belum menemukan bahwa kita tidak memiliki kepala. Jika kamu mengingatkannya, dia akan membuat mata kita pucat. Kinmu meninggalkan mereka dan terus memperbaiki obat. Ketika energi obat dalam tubuh kaisar leluhur manusia pertama habis, dia membuat dua monster mata untuk melakukan perjalanan lain ketika dia pergi ke buritan kapal. Dia memeriksa darah yang ditinggalkan Sun Soverein secara detail. Gritsun Soverein terluka parah, dan darah dewa yang menetes darinya segera terbakar ketika mengalir di kapal. Pedang leluhur pertama Ki akhirnya memadamkan api, tetapi kekuatan surgawi dalam darah dewa masih ada. Ada runeh halus yang terus muncul dari waktu ke waktu, dan mereka tampak sangat mengagumkan. Kinmu tidak berani menyentuhnya. Pada saat ini, kaisar manusia leluhur pertama terlatih-tatih ke arahnya. Dia mengeluarkan pedangnya dan menawarkannya Kinmu. Gunakan pedang ini dan cobalah. Kinmu mengambil Jade Brightness Sword. Ini adalah pertama kalinya dia memeriksa harta ini. Jade Brightness Sword adalah pedang seorang pangeran yang digunakan untuk menjaga Jade Brightness Sword. Kekuatannya luar biasa menakutkan, dan tubuh seluruh pedang itu sangat terang seolah-olah itu adalah cahaya berbentuk pedang. Cahaya berdengung seolah tidak ada panjang yang pasti. Jelaslah bahwa pengerjaan pedang ini sangat tinggi. Standar pengerjaan ini adalah ketinggian yang bahkan tidak bisa dijangkau oleh bisu saat ini. Tiba-tiba, Kinmu mengeluarkan cara Free Sword dan membandingkannya dengan Jade Brightness Sword. Pedang tanpa beban tampak jauh lebih sederhana. Tidak ada kekuatan surgawi untuk dilihat, dan itu tidak seterang Jade Brightness Sword. Cara Free Sword seperti senjata surgawi biasa yang ditempa dari logam surgawi biasa, tidak ada kahlian memamerkan kahlian yang mendalam. Pedang ini milikmu. Pikiran kaisar leluhur manusia-manusia sedikit bergetar. Biarkan aku melihatnya. Kinmu menyerahkan cara Free Sword kepadanya. Kaisar manusia leluhur pertama memeriksa pedang itu berulang kali. Setelah beberapa saat, wajahnya tampak bingung dan redup ketika dia bertanya dengan suara serak, siapa yang memberikannya padamu? Ayahku. Kinmu mencelupkan ujung Jade Brightness Sword dan mengangkat gumpalan besar darah dewa Gritsun Soverein. Lapisan formasi berputar-putar di matanya saat dia memeriksa gumpalan darah dewa ini dengan mata surga yang cerah. Dia telah menandatangani pakta hitungan bumi dengan Saturnus berdaulat sehingga dia tidak bisa melihatku. Dia memberiku pedang ini sebagai tanda peringatan. Kaisar manusia leluhur pertama bertanya, Apakah Anda tahu nama pedang ini? Pedang Charefri. Ketika aku mendapatkan pedang ini, aku melihat kata Charefri muncul di pedang ini. Kinmu hati-hati mengetuk darah dewa Sun Soverein. Jade Brightness Sword menekan kekuatan surgawi dari darah dewa, namun, dengan ketukan ini, gumpalan darah dewa yang kecil itu segera mengembang dan berubah menjadi bola darah yang memiliki radius 3 meter. Lima jari Kinmu mengetuk lembut dan jarinya mengetuk bola darah satu demi satu. Bola darah ini terus meluas dan menjadi lebih besar dan lebih besar sampai akhirnya berubah menjadi bola darah berputar besar yang 100 meter. Pedang tanpa peduli. Kaisar manusia leluhur pertama memberikan senyuman lembut dan berkata dengan lembut, sekarang disebut pedang bebas. Itu benar. Sekarang memang tanpa beban. Kinmu mengumpulkan fokusnya dan formasi di matanya berputar dengan geram untuk melihat bahkan atom terkecil di bola darah ini. Leluhur pertama, penguasa Sun Hebat ini bukan penguasa Sun Hebat sejati. Dia sama denganmu. Dia juga manusia yang telah dibudidayakan menjadi dewa. Kinmu tiba-tiba berkata, coba lihat, darahnya sebenarnya adalah darah manusia. Dewa yang lahir dari matahari seharusnya tidak memiliki darah manusia. Tanda rune aneh dicetak dalam darahnya dan setiap molekul darah terbaik dicetak. Dengan rune halus yang rumit. Rune jenis ini harus semacam rune api atau rune murni. Kaisar manusia leluhur pertama berkata, roh primordial saya lemah dan saya masih tidak bisa mengeksekusi mata surgawi saya. Jelaskan rune ini dan biarkan saya melihat. Kinmu menyebarkan bola darah dan dengan cepat menyusut berubah menjadi gumpalan darah. Dia kemudian menjentikan pedang dan gumpalan darah mendarat di tanah. Dengan kivitalnya sebagai ujung sikat, dia memvisualisasikan rune yang dia lihat di udara. Rune adalah semacam tanda aneh yang tampak rumit. Tampaknya berisi tanda-tanda semua jenis atribut api binatang surgawi. Namun, itu benar-benar sama, dan ini adalah alasan mengapa Kinmu tidak bisa melihat apakah itu adalah rune api atau rune yang murni. Ini adalah rune era Kaisar tinggi. Ini berbeda dari rune api dan rune murni yang dari era pendiri Kaisar. Kaisar manusia leluhur pertama memeriksanya secara rincin dan berkata, Guru surgawi memiliki penelitian mendalam di bidang ini, tetapi saya tidak belajar banyak darinya. Namun, saya dapat mengonfirmasi bahwa penguasa matahari yang luar biasa ini memang manusia yang telah berkultivasi menjadi dewa. Dia bukan penguasa matahari agung yang sejati. Mereka saling memandang dengan ekspresi muram. Kinmu bergumam, dalam hal ini, mengapa dewa era Kaisar tinggi menjadi penguasa matahari besar? Di mana penguasa matahari besar yang sejati? Cisi berkata era Kaisar tinggi telah ada selama 300 ribu tahun, lebih lama dari zaman manapun. Mengapa dapatkah era ini berlangsung begitu lama? Kaisar manusia leluhur pertama masih agak lemah saat dia mengembalikan cara free sword kepadanya. Dia berkata sambil terengah-engah, selama periode awal era pendiri Kaisar, ada juga puing-puing era Kaisar tinggi, tetapi pecahnya peradaban sangat parah dan bahkan Kaisar pendiri tidak dapat menyimpulkan apa yang terjadi selama era Kaisar tinggi. Jika seseorang ingin tahu tentang rahasia era Kaisar tinggi, seseorang harus kembali ke masa lalu. Era ini mungkin jauh lebih rumit daripada apa yang Anda pikirkan. Kinmu tertegun. Dia ingat bahwa perjalanan waktu yang tak terbayangkan yang dia alami dengan Pangong So. Dia juga ingat baikuer dan berpikir dalam hati, kembali ke masa lalu. Aku telah kembali sekali. Pedang tanpa beban ini, lindungi dengan hati-hati. Kamu tidak boleh kehilangan itu. Kaisar manusia leluhur pertama menambahkan, lindungi bahkan jika itu membahayakan hidup Anda. Ini sangat berharga. Kinmu membelai pedang bebas, dan dia mengangguk. Aku akan. Ini adalah satu-satunya hal yang diberikan ayahku kepadaku. Aku tidak akan kehilangan itu, tidak peduli apapun. Poin ini sangat aneh, leluhur pertama. Aku hampir tidak dapat melepaskan sedikit kekuatan dari pedang jadi brightnessmu, namun aku tidak pernah bisa mengaktifkan kekuatan pedang ini. Kenapa begitu? Leluhur pertama ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menghentikan dirinya sendiri. Dia tidak mengatakan alasannya dan hanya berkata, kamu akan tahu di masa depan. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.